Badai, awan, angin jilid 25. Bab 72. Cukiusa muncul lagi, persekongkolan Seng Cap Sikong dan Kiao Sokyang. Ketika itu Bong Sehoa menunduk, seolah-olah dia sedang berpikir. Tetapi tiba-tiba dia berkata dengan kaget. Wajah Beng Sehoa sedikit berubah. Ah, mungkin ada. Orang datang kemari kata Nona Bong. Dugaan Nona Bong memang tak salah, baru saja dia selesai bicara mereka sudah mendengar orang bicara dengan bengis. Ternyata dunia ini memang sempit, kata orang itu. Kemana pun aku pergi pasti aku bertemu denganmu. Aku yakin kau tidak menyangka akan bertemu denganku di sini, bukan? Ketika itu Kok Siao Hang dongak dia mengenali orang itu sahabat Sibun Soya, yaitu Cukiusa yang terkenal jahat itu musuh besar Han Taihiong. Dulu saat bertarung dengan Cukiusa, orang Sihon itu harus terbaring selama beberapa tahun menyembuhkan lukanya. Saat Kok Siao Hang datang ke rumah Han Taihiong yang maksudnya untuk membatalkan pertunangannya dengan Han Pue Eeng, Kok Siao Hang bertemu Cukiusa untuk pertama kalinya. Selang dua tahun, sekarang bertemu lagi di tempat ini. Siapa dia bisik Bong Seho A pada Kok Siao Hang? Dia penjahat besar, aku pun tak akan bisa menghadapinya. Ayo kau lari saja kata Kok Siao Hang. Sesudah memperingatkan Bong Seho A, Kok Siao Hang langsung menghunus pedangnya lalu maju menyerang ke arah Cukiusa. Dia melancarkan serangan mendadak dengan tujuan agar Nona Bong sempat melarikan diri. Kok Siao Hang kaget saat dia melirik, dia lihat Bong Seho A dengan tenang masih duduk sambil menikmati ubi bakar. Dia tak bergerak sedikitpun dari tempat duduknya. Dia tak menghiraukan peringatan dari Kok Siao Hang. Malah saat itu dia menganggap tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Saat serangan Kok Siao Hang tiba, Cukiusa menyentil dengan tangannya. Tering. Pedang itu melenceng dari sasaran dan saat itu juga Kok Siao Hang merasa ada hawa dingin menyerang pada dirinya. Maka tak ampun lagi dia mundur beberapa langkah. Seho A, lari. Kenapa kau diam saja kata Kok Siao Hang cemas bukan main. Cukiusa tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau orang yang tahu diri, merasa tidak mampu menghadapiku, kau suruh temanmu kabur kata Cukiusa. Kok Siao Hang, tadi kau katakan aku ini orang jahat, apa kau kira kau orang baik-baik? Kau juga orang jahat. Tutup mulutmu. Kau lah orang jahat kata Bong Seho A. Hektometer. Dasar Nona bodoh, apakah kau belum tahu dia sudah punya dua orang perempuan simpanan? Tetapi dia masih main gila denganmu. Apakah kau sangka dia bukan orang jahat? Tutup mulutmu bangsat. Rasakan pedangku mentak. Kok Siao Hang langsung menyerang lagi. Nona lari kata Kok Siao Hang lagi. Anehnya Nona bong diam saja. Cukiusa sudah tahu jurus Citset Chiang yang digunakan Kok Siao Hang ampuh, maka dia tidak berani menganggap peringan lawannya. Maka itu serangan pemuda itu dia tangkis dengan tiga serangan jurus Yulo Im Set Keng andalannya. Angin pukulan ilmu itu terasa dingin hingga. Tanpa terasa Kok Siao Hang kedinginan sekali. Maka itu serangan pemuda ini jadi lamban seolah tidak bertenaga. Kok Siao Hang kaget. Dia melangkah mundur dua langkah ke belakang, pedangnya sengaja disiagatkan untuk menangkis suatu serangan dari lawan. Dia heran kenapa seolah dia tidak bertenaga. Melihat lawan kebingungan Cukiusa malah tertawa. Hektometer. Kau tahu rasa. Ayo menyerah jika kau ingin jiwamu kuampuni kata Cukiusa mengejek. Kok Siao Hang memiliki ilmu andalan yaitu Citset Chiang dan Siao Yang Sinkeng. Kedua ilmu itu sebenarnya tandingan Siulo Im Set Keng milik lawan. Tapi karena ketika itu tenaga Kok Siao Hang belum pulih, ditambah lagi memang tenaga dalam Kok Siao Hang kalah jauh dari lawannya, tak heran jika dua ilmu andalannya ada di bawah angin. Ternyata serangan hawa dingin dari pukulan Cukiusa mengenai Bong Sehoa yang duduk dekat api unggun, gigi nona Bong terdengar gemeretuk karena kedinginan. Seandainya sekarang gak akan lari, rasanya sudah terlambat. Sekarang kalian berdua tidak bisa kabur kata Cukiusa. Hektometer. Nona, kau tergila-gila pada orang Hon ini. Jika kau ingin menolong pemuda Si Kok ini, jawab pertanyaanku, pasti gak akan kuampuni. Jangan kau hiraukan ocehan gilanya itu teriak Kok Siao Hang. Eh, orang ini lihai dan Kok To Aku seolah tak mampu melawannya, pikir nona Bong. Aku harus berusaha membantu Kok To Aku. Tiba-tiba nona Biawitu bangun dari tempat duduknya. Hektometer. Kau mau menggertaku? Sekalipun kami berdua kalah olahmu, tetapi guruku akan membunuhmu kata nona Bong. Mendengar ucapan nona Biawitu, Cukiusa tersentak diam. Eh, namamu Sehoa, kan? Bukankah kau si Bong kata Cukiusa? Kalau begitu kau putri kepala suku Biaw, bukan? Katakan, siapa gurumu? Memang aku putri kepala suku Biaw, nama guruku Seng Capsikou? Mau apa kau bertanya tentang guruku kata Bong Sehoa? Cukiusa tertawa terbahak-bahak. Kebetulan. Kebetulan kata dia. Aku dan gurumu sahabat baik. Aku sedang mencari dia. Jadi kalian kabur tanpa setau gurumu, ya ejek Cukiusa. Cukiusa datang ke daerah Biaw karena ingin mencari Hon Taihiong dan mengajak Seng Capsikou untuk bergabung. Dia juga sudah tahu si iblis perempuan itu punya seorang murid perempuan bangsa Biaw. Sebenarnya semula nona Bong ingin menakut-nakuti Cukiusa dengan nama gurunya, tapi sebaliknya dia justru sahabat gurunya. Tiba-tiba Cukiusa menyerang Kok Siau Hang yang sudah terdesak hebat. Terang. Di luar dugaan pedang di tangan anak muda itu terlepas dari cekalannya. Melihat Kok Siau Hang dalam bahaya nona Bong berteriak. Hai tua bangka, jangan bunuh dia. Jika kau bunuh, maka kau tidak akan bertemu dengan guruku dan kau pun tak akan bisa keluar dari daerah kami kata Bong Sehoa. Ternyata ancaman itu ada pengaruhnya juga, sebab kelihatan Cukiusa agak ragu sebelum mengulangi serangannya. Baik. Tapi katakan, di mana Hon Taihiong bersembunyi kata Cukiusa. Jelas aku tahu kata Bong Sehoa sambil tertawa. Jika kau mau aku bisa mengantarkan kau menemui dia dan guruku. Baik, asal kau beritahu di mana Hon Taihiong, dia akan ku bebaskan kata Cukiusa. Suhu menyuruhku membawa dia memancing Hon Taihiong, aku kabur bersamanya. Baiklah, akan ku gambar tempat persembunyian Hon Taihiong untukmu kata Bong Sehoa. Nona Biao lalu jongkok dia mengambil sebuah ranting, lalu mencorat-corat di tanah, seolah dia sedang membuat sebuah peta tempat Hon Taihiong. Sedang tangan yang lain memegang sesuatu entah apa. Ketika itu Koksiao Hang sedang kebingungan. Dia mencemaskan kata-kata Nona Bong. Apa dia berbohong atau sungguh-sungguh pikir Koksiao Hang? Saat Cukiusa berjalan menghampirinya untuk melihat peta yang sedang dibuat Nona itu. Ketika itu jarak Cukiusa sudah semakin dekat saja, tiba-tiba. Terima ini untukmu bentak Nona Biao itu. Dalam sekejap segumpal asap tebal meluncur dari tangan Nona Biao itu hingga mengagetkan Cukiusa. Tapi karena dia seorang jago silat kawakan, sambil mementak dia mencengkram Nona itu. Hektometer beraninya kau men gila di depanku. Rasakan ini kata Cukiusa. Sekarang Nona Biao itu berada dalam cengkraman Cukiusa. Tapi tak lama Cukiusa kelihatan mulai limbung dan terhuyung-huyung. Kok to aku, lari teriak Bong Sehoa. Asap yang menggumpal itu ternyata bubuk bunga anggrek beracun, siapapun yang mencium baunya akan pingsan atau terbius. Sekalipun tenaga dalam orang hebat dan dia sempat menahan nafas, tapi tak urung Cukiusa merasakan kepalanya pening sekali. Melihat betapa baiknya Nona Biao itu terhadapnya, mana mau Kok Siao Hang meninggalkan Nona itu dalam bahaya. Buru-buru pemuda ini menjemput pedangnya yang tadi jatuh, lalu maju mengancam ke arah Cukiusa. Lepaskan dia jika kau ingin selamat ancam Kok Siao Hang. Saat itu Cukiusa merasakan kepalanya pusing dan matanya pedih sekali, dia menggigit lidahnya hingga dia merasa sakit, dengan care itu agar dia tetap sadar. Ketika itu pedang Kok Siao Hang sudah sampai ke arahnya. Sereet. Pedang itu mengenai bajunya, sedang Cukiusa buru-buru mendorong Nona Biao yang diajadikan perisai dari serangan pedang lawan. Ayo tusuk, jika kau ingin kekasihmu ini mati ancam Cukiusa. Jika kau tak ingin membunuhnya, baik kami pergi. Pemuda ini khawatir pedangnya akan melukai Nona Bong. Tetapi selain itu dia juga tidak rela kalau Nona itu dibawa kabur. Maka itu saat Cukiusa pergi dia mengikutinya. Aku harap obat bubuk itu mampu merobohkannya pikir Kok Siao Hang. Sesudah dikejar-kejar sekian lama ternyata Cukiusa memang kuat. Dia masih tetap menggendong tubuh Nona Bong hingga si Nona tak berdaya. Lepaskan dia, jika kau mau kata Kok Siao Hang. Mau apa ejek Cukiusa? Kok Siao Hang bingung dia tidak berani menggertak karena kuatir membuat salah paham pada Bong Sehoa. Nona Bong seolah mengerti apa maksud pemuda itu. Jangan hiraukan aku. Jika aku mati dia juga akan mati. Bunuh saja dia, aku yakin dia tak berani membunuhku kata Nona Bong. Hektometer. Sekalipun kau memohon tidak akan ku serahkan dia padamu kata Cukiusa. Bukan main panas hati pemuda itu. Dia mengejar lebih cepat. Tapi saat sudah dekat tiba-tiba Cukiusa berbalik lalu menyerang. Kok Siao Hang kaget saat merasakan hawa dingin menyerangnya. Cukiusa sedang berjuang melawan racun bunga anggrek, ternyata dia berhasil memunahkan pengaruh racun bunga itu. Saat menyerang pun dia tak mampu menggunakan seluruh kekuatannya, sehingga serangan itu mampu diatasi oleh Kok Siao Hang yang terus mengejarnya. Hai, bodoh apa benar kau mencari mati kata Cukiusa. Pemuda ini sadar bukan tandingan Cukiusa. Lalu dia berpikir, sebelum tenaga Cukiusa pulih, mengapa? Lalu tak mencobanya. Jika dia sudah sehat lagi, mana mungkin dia mampu melawannya? Sudah tiga kali Cukiusa menyerang, tapi tenaganya tak begitu kuat lagi. Saat pemuda itu berhenti karena kuatir serangan lawan, Cukiusa justru mempercepat larinya. Sekarang jarak mereka semakin jauh saja. Saat kejar-kejaran berlangsung, tiba-tiba Kok Siao Hang mendengar suara gemuruh air terjun. Sedang Cukiusa yang sedang menggendong nona bong itu, berlari ke arah air terjun. Begitu sampai dia langsung melompat menembus air terjun, lalu berbalik dan membentak. Bajingan Kau kira aku takut padamu, kata Cukiusa. Rasakan ini. Tiba-tiba Kok Siao Hang merasakan hantaman hawa dingin. Dia juga heran bagaimana tenaga Cukiusa bisa secepat itu pulihnya. Ternyata ketika Cukiusa melompati air terjun untuk membasahi kepalanya. Sekarang rasa pening itu mulai berkurang. Hai bocah, apakah kau masih mau mengejarku lagi EJ, Cukiusa? Jika kau berani, lepaskan dia. Mari kita bertarung satu lawan satu tentang Kok Siao Hang yang mulai geram. Kita bertarung sampai ada salah satu yang mati. Baik, di sana ada tanah lapang. Akanku bebaskan dia di sana, apakah kau berani ke sana? Kata Cukiusa. Saat itu matahari pagi sudah tampak di sebelah timur. Hawa pagi yang segar membuat tubuh mereka nyaman sekali. Saat itu Cukiusa yang merasa sebagian besar tenaganya sudah pulih, merasa yakin sanggup menangkap pemuda itu. Kok to aku, janganlah deni dia. Dia bukan lawanmu, kata Nona Bong. Tak apa akanku hadapi dia. Aku tak mau meninggalkanmu di sini, kata Kok Siao Hang. Ternyata kau benar-benar pemuda yang setia dan berbudi, kata Cukiusa. Mari ikut aku. Jika kau mampu menahan sepuluh seranganku, kalian akan ku bebaskan. Sambil bicara Cukiusa berlari-lari di atas tegalan. Mendadak dia berhenti berlari saat melihat seorang pengemis tua tidur seenaknya merintangi jalan mereka. Jalan itu sangat sempit, pengemis tua itu sedang tidur memakai bantal sebuah tempat tarak besar berwarna merah. Saat mereka sampai pengemis itu sedang melintang di tengah jalan sambil mendengkur. Mereka lihat pengemis itu dalam bahaya. Jika si pengemis tua itu membalikan tubuhnya, maka dia akan tergelincir ke dalam jurang. Cukiusa orang kengong sudah kawakan, segera diatau si pengemis tua pasti orang gagah. Tapi karena sedang berlari kencang di sebuah tanjakan yang berbelok tajam, ditambah terhalang oleh pengemis tua itu. Untuk menahan langkahnya sudah tidak sempat lagi. Secepat kilat Cukiusa dengan tidak mempedulikan siapa pengemis tua itu, menendang orang itu ke jurang. Di luar dugaan sebelum kaki Cukiusa terangkat, tiba-tiba pengemis tua itu bangkit dan duduk. Dia cengkram kaki lawan dengan tangannya. Kurang ajar. Kau mau membunuhku, ya kata si pengemis. Cengkraman itu mengarah ke jalan darah ditungkai kaki Cukiusa. Untung tenaga Cukiusa sudah pulih. Pada detik yang sangat berbahaya itu dia mampu menghindari cengkraman itu. Kenapa kau halangi jalanku? Padahal kita tidak pernah bermusuhan, silakan minggir dulu kata Cukiusa. Medibah bentak pengemis tua itu. Memang ini tempatmu. Aku sedang tidur nyenyak. Kenapa kau ganggu mimpi indahku? Kau harus ganti rugi padaku. Jika tidak jangan harap kau bisa pergi dari sini. Kemudian dia yang angkat tempat araknya, dia hantam Cukiusa sekuatnya. Terpaksa Cukiusa menangkis dengan telapak tangannya. Tenaga pukulan Cukiusa yang kuat itu, biasanya bisa menghancurkan batu besar. Tapi aneh, saat beradu dengan tempat arak lawan, tangan Cukiusa kesakitan. Cepat luar biasa tahu-tahu si pengemis tua melompat, salah satu kakinya melayang. Plaak! Pantat Cukiusa tertendang oleh si pengemis. Karena serangan si pengemis tua agak aneh hingga membuat Cukiusa panik seperti orang kebakaran jenggot. Agar tak bisa diserang dan dikalahkan lawan, tanpa pikir Cukiusa melemparkan nona beliau itu. Saat itu Kok Xiaohang tiba di atas tanjakan. Dia sempat melihat Bong Sehoa dilemparkan oleh Cukiusa ke arah jurang. Kok Xiaohang kaget, kebetulan ia berada jauh dari tempat jatuhnya nona itu. Jika dia mau menolongnya pun tak mungkin terjangkau. Jika nona itu jatuh ke jurang, Niscahaya akan mati konyol. Belum hilang kaget Kok Xiaohang, tiba-tiba dari arah jatuhnya nona beliau itu, melompat seseorang. Orang itu berhasil menangkap tubuh nona Bong sehingga tidak jatuh ke jurang. Seng penolong ternyata seorang pemuda bertubuh kekar, dia berpakaian kulit dinatang. Setelah tubuh Bong Sehoa, dia tangkap, dan sampai di atas, dia meletakkan tubuh nona Bong di tanah. Bau si nona dia tepuk perlahan sambil berkata, jangan khawatir, nona Bong. Bangunlah. Setelah agak tenang Kok Xiaohang mengawasi orang itu dan mengenali pemuda itu. Dia murid Tio Taitian yang dulu Bisu, dia heran bagaimana sekarang si Bisu itu bisa bicara. Di bagian lain si pengemis sedang bertarung melawan Ciu Kiyusek. Memang pengemis itu Tio Taitian adanya. Melihat hal itu Kok Xiaohang girang, karena dia yakin pengemis itu pasti mampu mengatasi Ciu Kiyusek. Berbagai kepandaian Ciu Kiyusek sudah dikerahkan, hingga pertarungan tampak semakin hebat saja. Sekalipun mereka berada di tempat jauh, saat itu Kok Xiaohang merasakan hawa dingin menyerangnya. Dasar manusia tak berperasaan. Padahal sudah tahu aku si pengemis miskin berpakaian rombeng dan tipis, malah kau tega membuat aku kedinginan. Ah, kalau begitu aku harus minum arak dulu agar tubuhku hangat, kata Tio Taitian sambil tertawa. Ciu Kiyusek tak menghiraukan ocehan si pengemis. Dia menyerang dengan hebat. Sayang si pengemis gesit. Sambil mengelak dia mengambil tongkat bambunya. Anjing galak harus dipukul dengan tongkat pemukul anjing. Takau pangkata si pengemis. Sekali bergerak, serem tak bayangan pentungan itu berubah seperti sepuluh buah jumlahnya. Kesepuluh tongkat itu seolah semuanya menghantam dari berbagai arah ketubuh Ciu Kiyusek. Bukan main kagetnya Ciu Kiyusek mendapat serangan itu. Dia tidak berani menyerang lagi, terpaksa menarik serangannya. Sambil bertahan. Tio Taitian pun tidak menyerang terus. Malah dia angkat tempat araknya dan meneguk isinya dengan santai. Oh, arak yang enak. Dengan arak ini aku si pengemis jadi tambah bersemangat. Tahukah kau, arak ini enak sekali. Apa kau ingin mencobanya? Ciu Kiyusek diam saja. Tiba-tiba dia menyerang sebanyak tiga kali ke arah si pengemis. Sambil mengerutkan kening si pengemis berkata, Hai, aku ingin memberimu arak, kau malah bersikap tidak sopan padaku. Kalau begitu akan kupaksa kau minum arak ini. Sesudah itu mendadak Tio Taitian menyemburkan arak dari mulutnya. Seketika itu arak menyembur keras ke arah wajah Ciu Kiyusek yang segera memejamkan matanya sambil melindungi mukanya dengan kedua tangannya. Sambaran arak dari mulut si pengemis tua menghantam bagaikan semuran air deras. Arak itu mengenai muka, tubuh dan tangan Ciu Kiyusek sehingga dia kesakitan. Untuk menghindari serangan susulan dari lawan, Ciu Kiyusek melompat mundur, lompatannya malah ke tepi jurang. Saat Ciu Kiyusek memeriksa bagian tubuhnya yang terasa pedih, dia lihat pakaiannya sudah penuh lubang oleh serangan arak itu. Bukan main kagetnya Ciu Kiyusek. Entah dari mana dia? Dia begitu lihai bukan tandinganku pikir Ciu Kiyusek. Oleh karena tak sanggup melawan lagi, Ciu Kiyusek berniat kabur. Sayang lawannya tahu apa yang akan dilakukan oleh Ciu Kiyusek yang licik ini. Dia sangkutkan tempat araknya di pinggangnya, lalu berkata sambil tertawa. Kau mau pergi, kan? Ini salahmu, kenapa aku sedang enak tidur kau ganggu aku? Sekarang sudah terlambat, ayo kita teruskan bertarung lagi kata Tio Taitian. Tiba-tiba si pengemis tua menggerakkan tongkat bambunya lalu menyerang Ciu Kiyusek dengan hebat. Serangan ini membuat Ciu Kiyusek kewalahan hingga dia mencoba bertahan semampunya. Melihat si pengemis tua mampu mengungguli lawannya justru kok siau hang mencemaskan keadaan nona bong. Dia menghampirinya. Ketika itu nona bong sudah sadar dari kaget dan tingsannya. Saat si nona membuka matanya, dia merasakan dirinya berada di pangkuan seseorang. Wajah nona ini berubah merah, dia ingin berontak tapi tubuhnya lemah. Tenang, jangan bergerak, akan kubuka dulu jalan darahmu yang tertotok kata pemuda itu. Tadi saat dicengkram bong sehoa tertotok oleh Ciu Kiyusek. Sekalipun pemuda itu tahu ilmu totok, tapi untuk membuka totokan Ciu Kiyusek jelas tidak mudah baginya. Pemuda yang menolongin onabong itu dibesarkan di pegunungan, tak heran jika dia tidak tahu larangan bersentuhan dengan anak gadis. Untuk membebaskan totokan itu, dia merabah-rabah seluruh tubuh nonabong. Sebaliknya bong sehoa pun tidak mengerti soal itu, dan memang tidak terlalu peduli hubungan lelaki dan perempuan. Tetapi saat tubuhnya dirabah-rabah oleh pemuda itu, mau tak mau malu juga dia. Wajahnya berubah merah. Berada dalam pangkuan pemuda itu dia agak tenang. Sesudah agak lama baru pemuda itu berhasil menolongin onabong. Saat bong sehoa terbebas dari totokan, dia lihat kok siau hang sedang berdiri di depannya sambil tersenyum. Dia menunduk dan berkata, aku tak apa-apa. Mana tua bangka itu? Dia sudah dikalahkan oleh locian pwe yang lebih tangguh, guru to aku ini kata kok siau hang. Dialah yang menyelamatkan jiwamu, nonabong. Nonabong mengangguk sambil menunduk. Sebenarnya siau hang berkata begitu karena dia berharap nonabong bisa lebih akrab dengan pemuda penolongnya itu. Terima kasih, to aku, kata nonabong pada pemuda itu. Itu soal kecil, bukan jasa besar tak perlu kau berterima kasih pada kui, kata pemuda itu. Aku mengenalmu nonabong. Malah aku pernah tinggal di daerahmu. Sudah beberapa kali kita bertemu, malah aku ingin menyapamu, tapi tak bisa. Kenapa? Tanya si nona. Waktu itu aku bisu jawab pemuda itu. Sekarang kok bisa bicara? Jika ku ceritakan mungkin kau tidak percaya, katanya. Kau minum obat apa? Tanya si nona. Tidak. Aku semibuh atas bantuan seorang tabib, dengan tusuk jarum sehingga aku bisa bicara seperti ini, kata pemuda itu. Kok siau hang keheranan, sepengetahuan dia hanya tabib pong yang pandai. Sekarang ada tabib lain. Siapa tabib yang menyembuhkanmu itu, kata kok siau hang. Seorang tabib yang prakteknya berkeliling. Dia si ciok, kata pemuda itu. Suatu hari saat pulang, guruku mengajak beberapa kawannya. Salah seorang dari mereka ialah orang si ciok itu. Saat tahu aku bisu, dia mengobatiku dengan tusuk jarum pada bagian belakang telingaku. Dia mengobatiku hampir sebulan lebih hingga aku bisa bicara. Sungguh hebat tabib itu, sekarang kau sudah lancar bicara, kata nona pong sambil tertawa riang. Ketika masih kecil aku bisa bicara, tapi entah sakit apa aku jadi bisu, kata anak muda itu. Di tengah bangsaku banyak orang bisu, jika tabib ciok bisa menolongi mereka, alangkah baiknya. Apa tabib itu masih ada di rumahmu, kata nona pong. Sekarang kami tinggal dengan Hon Lo Sian Seng, tabib itu pun tinggal bersama kami, kata pemuda itu. Jangan-jangan ayah Ciau Siang Hoap pikir kok siau hang. Sesudah itu kok siau hang berkata pada pemuda itu. Hon Lo Sian Seng itu mertuaku kata kok siau hang. Aku sudah tahu, kata pemuda itu. Beberapa hari yang lalu Hon Lo Sian Seng membericarakan kau dengan guruku. Wah, mertuamu itu sungguh baik hati, dia telah mengajariku beberapa jurus ilmu silat. Dia juga mengajariku ilmu tenaga dalam. Tamu-tamu yang lain itu siapa saja tanya siau hang. Sebelum pemuda itu menjawab pertanyaan siau hang, mereka dengar keluhan Ciu Kiyusak. Oh, bagaimana keadaan pertempuran di atas sana? Mari kita lihat, kata pemuda itu. Baru saja mereka akan berjalan, dari atas tubuh Ciu Kiyusak melayang jatuh. Celakanya dah akan jatuh di atas kepala nona pong. Sekalipun sudah terlukap pukulan Tio Taitian, tenaga dalam Ciu Kiyusak lihai. Saat jatuh dia cemas sekali dan takut jatuh ke batu dan tubuhnya akan remuk. Tapi dia lihat di bawah ada nona pong, bukan main girangnya Ciu Kiyusak. Dengan sekuat tenaga dia berakrobat di udara. Dengan kepala berada si bawah dan kedua tangannya siap mencengkram, dia meluncur ke arah nona pong. Tiba-tiba terdengar suara dahsyat. Duuk. Saat pemuda itu melihat bahaya sedang mengancam nona pong, buru-buru dia melompat dan menyambut datangnya serangan Ciu Kiyusak. Mau tak mau mereka beradu pukulan. Karena serangan pemuda itu, sasaran Ciu Kiyusak meleset. Sedang pemuda itu pun jatuh terduduk karena dahsyatnya pukulan lawan. Buru-buru nona pong menghampiri pemuda itu dan membangunkannya. Terima kasih, to aku kata bong Sehoa. Bagaimana keadaanmu? Jangan cemas, aku tak apa-apa, kata pemuda itu. Tapi sayang si iblis tak jadi mampus. Memang saat jatuh, tubuh Ciu Kiyusak tertahan dan tidak terbanting keras ke batu-batu. Kembali Ciu Kiyusak. Berakrobat, dia akhirnya berhasil hinggap di tanah dengan selamat. Sesudah itu dia segera kabur. Sial, aku ikut menyelamatkan jiwanya keluh pemuda itu. Eh, apa kau bilang? Kau menyelamatkan dia, kata si nona. Ya, karena tangkisanku saat dia jatuh, hingga jatuhnya jadi perlahan dan tidak terluka, kata si pemuda. Sekalipun dia tidak mati, syukur kau selamat. Saat kedua tangan mereka beradu keras, untung si pemuda tidak terluka parah. Padahal kalau tak waspada dia bisa celaka. Kok Xiao Hong ikut memberi penjelasan. Setelah mendengar penjelasan dari Kok Xiao Hong, baru Bong Sehoa mengerti. Biar iblis itu bisa kabur, asal to aku tidak terluka. Aku sangat bersyukur, kata nona Bong. Hanto aku, seranganku tadi ajaran mertuamu, kata pemuda itu sambil tertawa. Saat itu terlihat Tio Tai Tian turun sambil tertawa. Sayang, iblis itu tidak terbanting mampus, kata Tai Tian. Maaf, itu kesalahanku yang bodoh, suhu kata pemuda itu. Sudah, itu bukan kesalahanmu. Aku puji jurusmu tadi, kata Tio Tai Tian. Malah, aku yang harus disalahkan. Semula aku ingin bermain-main dulu. Maka aku tidak langsung menghajarnya. Itu sebabnya dia bisa kabur. Paman, datang ke rumah kami. Ayahku suka minum arak dia bisa menemani minum, Paman. Kami punya arak bagus, kata nona Bong. Eh, kau mengundangku, ya? Apa itu karena muridku ini, kata Tio Tai Tian. Baik mari kita ke rumahmu sekarang. Apa kalian tak keberatan ditemani seorang pengemis tua sepertiku? Kami tak keberatan berjalan bersamamu. Malah aku merasa tenang karena tak akan mendapat gangguan dari iblis itu. Apalagi tertangkap olehnya. Tapi sayang, aku sudah janji pada kok to aku akan mengantarkannya menemui mertuanya. Tadi aku dengar dari muridmu, Han Locian Puee tinggal bersamamu. Benarkah itu Tio Tai Tian mengangguk? Kalau begitu kita ke tempatmu dulu, sesudah kok to aku bertemu dengan mertuanya, baru kalian ke rumahku, kata nona Bong. Paman Tio, jika kau perlu menemui ayah nona Bong, kata kok Xiao Hong. Silakan saja, aku bisa jalan sendiri menemui paman Han. Benar, karena ada orang jahat yang masuk ke wilayah suku Biao, maka aku harus segera memberitahu ayah nona Bong, kata Tio Tai Tian. Lebih baik kita temui ayah nona ini dulu. Jika demikian, silakan paman berangkat ke tempat ayah nona Bong. Kau beritahu saja letak tempat tinggal kalian padaku. Biar aku sendiri yang menemui mertuaku, kata kok Xiao Hong. Kau tak perlu tergesa-gesa, kita masih bisa ngobrol dulu, kata Tio Tai Tian. Ya, memang ada yang ingin ku tanyakan pada paman Tio, kabarnya ada beberapa orang tamu di tempat paman, siapa mereka itu tanya kok Xiao Hong? Ah, pasti kau tahu hal itu dari muridku, ya kata Tio Tai Tian. Aku rasa kau juga kenal dengan Cio Kleng dan keluarga Xiao. Xiao Xiang Hoa dan bakal istrinya Yogyak Bwe juga Xiao Xiang Yawa ada di rumahku. Kebetulan, aku justru baru dari rumah mereka. Kalau begitu aku ingin menemui mereka, kata kok Xiao Hong. Tapi Xiao Goan Hoa dan anak perempuannya sudah pergi, mungkin kau cuma akan bertemu dengan Cio Kleng dan Xiang Hoa bersama tunangannya, nona Hyo kata si pengemis. Rupanya mereka meninggalkan rumah mereka untuk menghindari serbuan Seng Cap Si Kou. Namun, karena Tio Tai Tian memberitahu mereka, bahwa Seng Cap Si Kou sudah ditangkap oleh Kiong Chao Bun, lalu mereka pulang. Tapi saat si iblis sudah bebas lagi, dia belum diberitahu lagi. Bagaimana kesehatan mereka kata kok Xiao Hong? Mereka semua sehat-sehat saja, kata Tio Tai Tian. Malah mereka pun sedang menantikan kedatanganmu. Ketika sampai aku terjebak oleh nona ini, sehingga ditawan oleh Seng Cap Si Kou. Sekarang nona Bong sudah tahu gurunya itu orang jahat. Maka itu dia tinggalkan gurunya, kata kok Xiao Hong. Mertuamu sudah sehat. Di sana ada Cio Kleng. Jika Seng Cap Si Kou datang, aku yakin mereka mampu menghadapinya, kata Tio Tai Tian. Yang aku khawatirkan bila dia menyerang secara gelap, kata kok Xiao Hong yang kelihatan khawatir sekali. Ya, memang kita harus waspada, karena Seng Cap Si Kou itu keji kata Tio Tai Tian. Lalu apa yang kau khawatirkan? Sejak tadi si pengemis tak pernah membicarakan Hon Pue Eng, maka itu kok Xiao Hong bingung. Apa nona Hon sudah sampai, kata kok Xiao Hong? Apa? Nona Hon juga akan kemari? Tapi kenapa sampai? Sekarang belum sampai, kata Tio Tai Tian. Padahal dia berangkat lebih dulu, seharusnya dia sudah sampai, kata kok Xiao Hong. Dia menempuh perjalanan cukup jauh, barangkali karena ada urusan sampainya agak tertunda, kata Tio Tai Tian. Kau bilang ada komplotan orang jahat ke daerah Biao. Siapa mereka itu, kata Xiao Hong? Aku belum tahu siapa mereka itu, kata Tio Tai Tian. Kemarin seorang Biao memberitahuku. Ketika dia sedang memetik daun obat di pegunungan, dia melihat tiga orang Hon yang tidak dikenal. Satu di antaranya berkepala besar dan berperawakan tinggi seperti raksasa. Orang tinggi besar seperti itu sangat jarang ada di kalangan Kang Hong. Hanya satu yang pernah aku kenal. Maksud Paman Chiong Bupa, anak buah Kiao Sak yang kata kok Xiao Hong? Benar, aku dengar Kiao Sak yang bergabung dengan Su Tiantek di daerah Kang Lam. Kenapa Chiong Bupa datang kemari? Su Tiantek bersama konconnya dikalahkan di daerah Kang Lam kata kok Xiao Hong. Celaka, barangkali mereka bertiga itu Su Tiantek, Kiao Sak yang dan Chiong Bupa. Mudah-mudahan Pue Eng tak berpertemu dengan mereka. Tapi orang yang melihat mereka tak mengatakan bahwa di sana ada orang perempuannya. Aku pun sudah meminta agar Ketua Bong Siaga, siapa tahu datang serangan dari tentara pemerintah Song. Jika itu cuma kelompok Kiao Si Kiang, aku tidak terlalu khawatir kata Tio Tai Tian. Sebenarnya pasukan pemerintah lebih mudah diatasi, sedang Su Tiantek dan kawan-kawan sulit dihadapinya kata kok Xiao Hong. Kalau begitu, aku harus memberitahu Ketua Bong agar dia siaga, kata Tio Tai Tian. Sekarang kau temui dulu mertuamu. Tolong beritahu alamatmu, paman, kata Xiao Hong. Saat asik bicara baik kok Xiao Hong maupun Tio. Tai Tian tak memperhatikan nona Bong dan pemuda itu. Saat diperhatikan, ternyata anak muda itu asik berbincang dan si pemuda sedang corat-coret di tanah. Nona Bong kesal karena kok Xiao Hong terlalu perhatian kepada nona Han, sedang si pemuda yang bernama Tio Chou Gie sedang menuliskan namanya di tanah. Kelihatan mereka akrab sekali. Silakan kau cari mertuamu. Aku akan pergi bersama mereka kata Tio Tai Tian. Aku senang nona Bong berjalan bersamamu, kata kok Xiao Hong. Kau khawatir akan keselamatannya, kenapa kata Tio Tai Tian. Dia penolongku, aku takut sengcap si kau mengejarnya kemari dan aku takut tidak bisa melindungi keselamatannya, kata kok Xiao Hong. Kalau begitu baiklah, dia ikut kami saja, kata Tio Tai Tian. Dengan demikian kau tidak selalu cemas. Terima kasih, paman, kata kok Xiao Hong. Sekalipun si pengemis tua senang berkelakar, tapi dia tahu, jika kok Xiao Hong datang sambil membawa-bawa nona Bong, rasanya kurang enak bagi kok Xiao Hong. Maka itu dia bersedia membawa nona Bong bersamanya. Sedang nona Bong ketika mendengar orang menyebut-nyebut namanya, dia menoleh. Ada apa, paman, kata nona Bong. Aku cuma bilang, kau sudah tahu nama muridku, maka itu panggil dia namanya saja. Mari kita pergi, kata Tio Tai Tian. Tunggu, kata nona Bong. Tak lama ada menyerahkan sebuah dompet kain di sulam burung merah kepada kok Xiao Hong. Dompet ini tanda pengenalku, kau bawa saja. Jika kau mendapat kesultan di daerah Biau, kau tunjukkan dompet ini pada mereka, kata Bong Seho Ah. Kok Xiao Hong menerima dompet itu. Murid paman Tio setimpal dengannya, semoga mereka berjodoh pikir kok Xiao Hong. Ternyata rumah Tio Tai Tian berada di tengah hutan. Dia berjalan tanpa gangguan. Sehari penuh kok Xiao Hong melakukan perjalanan, dia tak berpertemu dengan siapapun. Dia terus mengingat-ingat peta rumah yang diberikan oleh Tio Tai Tian. Esok harinya kok Xiao Hong berjalan semakin jauh menyusuri pegunungan yang rimbun oleh pepohonan. Di mana-mana yang tampak hanya semak belukar saja. Saat sedang berjalan tiba-tiba kok Xiao Hong mendengar ada suara tongkar membentur tanah. Kok Xiao Hong segera merunduk dan bersembunyi di semak-semak yang rindang. Dari tempat persembunyiannya kok Xiao Hong mengenali orang yang membawa tongkat itu sengcap si kau. Hektometer. Kau tak berani menemuiku, ya? Ayo keluar, jika tidak ku bakar semak ini kau baru tahu rasa bentak sengcap si kau. Kok Xiao Hong diam sambil menahan napas. Jika benar dia bakar semak ini, aku baru muncul pikir kok Xiao Hong. Persembunyian pemuda ini memang di tengah alang-alang. Jika benar sengcap si kau membakar alang-alang itu, dia bisa terbakar hangus. Tapi hal itu pun bisa mencelakakan sengcap si kau sendiri. Sebab api akan menjalar, sekalipun tenaga dalamnya tinggi tak mungkin dia selamat dari jelatan api. Sambil berjalan dia mencari jejak orang yang langkahnya dia dengar itu. Saat itu tongkatnya dipakai memukul alang-alang kian kemari. Tiba-tiba dua ekor ular berbisa menyambar ke arahnya. Dia kaget bukan kepalang. Hampir saja dia terserang oleh kedua ular itu untuk selamat. Ini membuat dia gusar bukan kepalang. Maka itu dia ambil batu api yang siap dinyalakan. Akanku hitung sampai sepuluh jika tak mau keluar juga, kau akan hangus terbakar ancam sengcap si kau. Kemudian dia mulai menghitung tapi rupanya dia cuma menggertak saja. Saat hitungan sampai enam, tiba-tiba bertiuplah angin kencang. Dia tampak keragu karena sadar, jika api berkobar dia juga akan terbakar oleh kobaran api raksasa itu. Maka itu dia tampak keragu sekali. Buru-buru api yang sudah dianyalakan itu dipadamkan lagi. Hai iblis perempuan dari mana, berani membawa-bawa api ke sini teriak orang itu. Ketika sengcap si kau menoleh, dia lihat seorang lelaki berwajah pucat dan kurus. Lelaki itu berpakaian compang camping sedang berjalan keluar dari hutan. Tangan orang itu membawa sebuah umber berisi air. Orang itu bangsa Han yang sedang berjalan cepat, tapi aneh air di ember yang dia tenteng sedikit pun tidak tumpah. Sengcap si kau tidak takut kedanya, dia melompat. Melihat kegesitan si nenek, orang pun itu kaget. Sekarang mereka sudah berhadapan. Siapa kau? Berani sekali kau memakiku mentah sengcap si kau? Kau sendiri siapa? Kenapa kau kasar padaku kata orang itu dengan metemendeli? Seharusnya kau kebunuh, tapi karena kau tak tahu apa-apa kuampuni jiwamu kata sengcap si kau. Sekarang jawab pertanyaanku, jika tidak terpaksa kau kebunuh. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Eh apa yang kau tertawakan bentah sengcap si kau? Entah berapa banyak orang yang telah kebunuh? Kau bilang kau ingin membunuhku, kata orang itu. Aku jadi geli. Bangsat, apakah sudah puas tertawanya atau belum bentah sengcap si kau? Memang kau mau apa tanya orang itu? Katakan, kau melihat seorang perempuan muda dan perempuan sebayaku tidak kata si iblis perempuan. Bantu aku mencari mereka, maka kau akan selamat. Jadi dia bukan sedang mencari kuda nona bong, tapi sedang mencari orang lain pikir kok si au hong? Ih, baunya kau kata orang itu. Hai, apa kau bilang bentah si iblis perempuan? Tiba-tiba orang itu mengangkat berberisi air yang dia siramkan ke arah si iblis perempuan. Mulutmu busuk dan harus dicuci bersih kata orang itu. Jarak mereka hanya 2 meter, si iblis perempuan tak mampu mengelak dari siraman orang itu. Walau sengcap si kau mengelak secepat apapun, tak urung separuh dari pakaiannya tetap basah kuyuk tersiram air. Si iblis gusar sekali karena dia tak pernah menerima hinaan demikian. Dengan tongkatnya orang itu dihajarnya. Berak-ak. Terdengar suara nyaring. Ternyata tongkat sengcap si kau bentrok dengan ember kayu yang dilemparkan orang itu ke arah si iblis perempuan. Bukan main gusarnya sengcap si kau, dengan marah dia serang orang itu. Tapi ternyata orang itu pun lihai sekali. Setiap serangan si iblis bisa dihindarkan dengan mudah. Serangan si iblis tak mampu mengalahkan orang itu. Tak lama orang itu menggunakan tinju selatan yang terkenal. Pukulannya seperti pelahan, namun daya serangnya hebat sekali. Si iblis perempuan tidak berani menganggap permah lawannya lagi. Dia serang orang itu dengan tongkat ke arah betisnya. Orang itu melompat, jotosannya mengarah ke muka si iblis. Saling serang terjadi dengan hebat, namun sulit menentukan pemenangnya. Tak lama sengcap si kau mulai terdesak. Sekarang dia hanya mampu bertahan saja. Kok siau hang ditempat sembunyinya menyaksikan pertarungan itu, dia heran. Siapa orang yang tak dikenal itu? Orang itu sanggup menghadapi sengcap si kau? Apakah dia kawan atau lawan pikir kok siau hang? Kok siau hang tidak mau buru-buru membantu salah satu dari mereka. Maka itu terpaksa dia menunggu sambil melihat suasana dulu. Saat pertarungan sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba terdengar suara seseorang tertawa terbahak-bahak. Dunia ini sangat kecil, sengto aci aku sudah lama mencarimu. Ternyata kau ada di sini kata orang yang tertawa itu. Mendengar suara orang itu, baik sengcap si kau maupun kok siau hang terkejut. Ternyata orang itu kiau seki yang yang dikalahkan di Taiyo. Di belakang dia seorang tinggi besar mengikutinya. Orang itu ciong bupa. Si iblis perempuan terkejut, jika kiau seki yang ikut mengeroyok pasti dia kalah. Maka itu sengcap si kau nekat dia menantang. Kau juga boleh maju, kiau seki yang tantang sengcap si kau dengan angkuh. Kiau seki yang tertawa terbahak-bahak. Kau jangan khawatir, aku tidak bermaksud bertarung denganmu. Malah aku ingin berdamai denganmu. Kita. Sesama kawan, su to aku hentikan pertarungan ini kata kiau seki yang. Kok siau hang baru tahu, orang yang bertarung dengan si iblis perempuan itu kiranya su tiantek, bajak laut yang berkuasa di muara sungai Tiangkeng. Untung tadi dia tidak sembarangan keluar membantu mengepung si iblis perempuan. Karena dia tahu su tiantek pengkhianat negara dan bangsa Han, dosanya pun jauh lebih besar dari si iblis perempuan. Bab 73 sengcap si kau CS ketemu ciok leng, hie wie muncul mencari sengliong senin. Sesudah kiau seki yang muncul, pertarungan segera dihentikan. Sesudah su tiantek melompat mundur, dia langsung memberi hormat pada seng cap si kau. Seng locian pwe, ilmu silatmu lebih baik dariku, aku kagum kepadamu. Maafkan tadi aku mencacimu, tapi kau juga sudah membalas cacianku, bukan kata su tiantek. Sebenarnya seng cap si kau sudah cemas saat kiau seki yang muncul. Jika mereka bergabung pasti dia tak akan mampu menghadapinya. Tapi dia heran musuhnya justru mengajak dia berdamai, ini sungguh di luar dugaannya. Hektometer. Kalian sedang main sandiwara apa kata seng cap si kau mengejek. Sejujurnya kami ingin berdamai, kata kiau seki yang. Aku berniat berunding denganmu. Bagaimana pendapatmu? Seng cap si kau mengawasi dengan tajam. Kami yakin pembicaraan ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak, kata kiau seki yang lagi. Dulu kita memang pernah berselisih paham gara-gara gambar hiatotongjin. Sekarang sudah pasti gambar itu tidak ada padaku dan juga tak ada padamu. Maka itu lebih baik sengketa soal itu kita sudahi saja. Karena apa untungnya kita harus bertarung sesama kawan sendiri? Jadi kau mau bicara soal gambar itu, tapi gambar itu tak ada padamu, untuk apa kita bicarakan lagi kata seng cap si kau? Jangan salah paham, aku sudah tahu ada di mana gambar itu dan di tangan siapa adanya kata kiau seki yang. Kau tahu ada di mana gambar itu? Di tangan cio kleng kata kiau seki yang. Tempat cio kleng pun sudah ku ketahui. Dia tinggal bersama hantai hiong di suatu tempat. Mereka tinggal bersama, di mana kata si iblis kaget. Masalah ini kita bicarakan bersama, aku tahu kau. Bukan tandingan mereka. Tapi jika kita bergabung tiga. Orang melawan dua, maka ada harapan kita akan menang. Bagaimana pendapatmu kata kiau seki yang? Baik, usulmu aku terima, tapi aku ingin diengar dulu apa syarat dari kalian kata si iblis perempuan. Soal itu mudah saja. Sesudah peta tubuh itu kita peroleh, kita salin masing-masing mendapat satu salinannya. Bagaimana kata kiau seki yang? Baik aku setuju, tapi ada satu syarat dari ku kata si iblis. Katakan saja, perundingan ini memang harus adil kata kiau seki yang. Mengenai cio kleng jika kau mau membunuhnya terserah kalian saja. Tapi mengenai hantai hiong, dia harus kau serahkan kepadaku. Bagaimana kata sengcap si kau? Baik, kami setuju kata kiau seki yang sambil tertawa. Pasti kau sudah tahu, kami kabur ke sini karena kami mengalami kekalahan besar. Maka itu untuk sementara kami ingin tinggal di daerah Biau, harap kau membantu kami membicarakannya dengan ketua bong kata kiau seki yang. Bangsa Mongol yang ingin menjaplok kerajaan Song menggunakan dua siasat. Pertama-tama mereka berpura-pura bersekutu dengan kerjaan Song dan berjanji akan bersama-sama menghancurkan kerajaan Kim. Maka itu angkatan perang Mongol dikerahkan ke wilayah selatan Tiongkok. Tetapi pada saat yang sama, sebelum tentara Kim dihancurkan sama sekali, pasukan Mongol di daerah barat laut menerobos memasuki wilayah Sucawan dan Hunlem untuk menduduki tempat-tempat yang penting. Jika kerajaan Kim sudah jatuh, angkatan perang Mongol akan menyusup ke arah timur dan bergabung dengan pasukan induk mereka di daerah Xiangyang. Menurut pendapat Su Tiantek dan Kiao Seekiang, mereka akan dan harus berusaha mengumpulkan sisa anak buahnya dulu. Mereka harus menunggu di daerah Biau di Provinsi Siamsei. Jika kekuatan mereka sudah cukup kuat, dan bila perlu mereka akan merebut pengaruh dan mengusir suku Biau dari tempat asal mereka. Sebaliknya, jika kekuatan mereka belum cukup kuat, terpaksa mereka akan menunggu kedatangan pasukan Mongol. Sebenarnya untuk tujuan mereka itu, mereka ingin bersekutu dengan Seng Cap Sikog dulu dan mengenai gambar Hyat Tsu Tong Jin itu mereka gunakan hanya sebagai umpan untuk memancing si iblis perempuan agar dia mau bergabung dengan mereka. Seng Cap Sikog tidak begitu bodoh, karena dia belum tahu apa maksud mereka mengajaknya bergabung, maka dia hanya menduga bahwa dia cuma akan diperalat oleh mereka. Dia pura-pura menerima ajakan itu, tapi sebenarnya dia waspada. Asal menguntungkan baginya, dia mau saja bergabung. Maka itu kembali dia mengajukan satu syarat. Masih ada permintaanku, kalian harus membantuku menghadapi dua orang musuhku. Bagaimana kata Seng Cap Sikog? Siapa mereka itu tanya Kiao Sok Yang? Tentang itu kelak baru akan kukatakan pada kalian kata Seng Cap Sikog. Ilmu silat mereka tidak hebat sekali, kalian hanya membantuku untuk mengawasi jejaknya saja. Kita para sahabat, masakan urusanmu itu tidak kami bantu, kata Kiao Sok Yang. Bagaimana dengan permintaan kami padamu? Itu belum kau jawab. Baik, besok kalian akan kuajak menemui ketua suku Biao, kata Seng Cap Sikog. Kenapa tak sekarang saja tanya Kiao Sok Yang? Tak perlu buru-buru, aku masih ada urusan sedikit, kata Seng Cap Sikog. Baiklah, apakah kau mau singgah dulu di tempat kami kata Kiao Sok Yang? Baik, kata Seng Cap Sikog. Maka itu Kok Siao Hang yang sedang bersembunyi di semak-semak menghela nafas lega. Ah, rencana apa lagi yang akan mereka rundingkan, pikir Kok Siao Hang? Untung Tio Tai Tian sudah mendahului mereka menemui ketua suku Biao. Aku harap usaha mereka itu akan gagal total. Setelah Kiao Sok Yang dan Seng Cap Sikog pergi, kembali Kok Siao Hang jadi khawatir. Siapa kedua orang yang dikatakan si iblis perempuan itu pikir Siao Hang? Kok Siao Hang tak buru-buru muncul, dia khawatir anak buah Kiao Sok Yang yang banyak masih berkelihatan dan mengawasi daerah itu. Tempat tinggal Tio Kleng dan tempat mertuaku sudah dekat, sebaiknya akan kutunggu sampai cuaca gelap, baru aku ke tempat mereka pikir Kok Siao Hang. Pemuda ini duduk berkonsentrasi sampai keadaan mulai sunyi. Di mana-mana yang terdengar hanya suara jangkrik dan serangga lainnya. Saat pemuda ini akan keluar dari dalam semak, kembali dia mendengar suara langkah kaki dua orang yang sedang mendatangi. Siapa mereka, apa rombongan tadi sudah kembali lagi pikir Kok Siao Hang? Tak lama terdengar suara seorang perempuan bicara. Kita sudah hampir sampai, Chit Niu kata suara itu. Ketika itu seolah Kok Siao Hang hendak melompat mendemui mereka. Dia kenal itu suara Han Pue Eng yang dia sangat rindukan. Dia berjalan bersama Beng Chit Niu. Pemuda itu akan memanggil Nona Han, tapi tak jadi. Dia ingat mungkin saja anak buah kiaw saki yang ada di sekitar tempat itu. Suara dia pasti akan menarik perhatian mereka. Jika dia memanggil sama saja dia memanggil bahaya. Maka itu dia memutuskan akan memanggil dengan isyarat jika mereka sudah dekat. Han Pue Eng dan Beng Chit Niu berjalan sambil ngobrol. Tak lama terdengar Beng Chit Niu bicara. Ayahmu ada di sana, nanti malam kita sudah bisa bertemu dengan beliau kata Beng Chit Niu. Setelah bertemu dengan Han Tai Hiong, hubungan Beng Chit Niu dengan orang tua Nona Han sudah baik kembali. Sekalipun mereka tak saling cinta lagi, paling tidak hubungan baik mereka sudah beres lagi. Di daerah suku Biau banyak pohon obat yang berhasiat tinggi. Ketika itu luka Beng Chit Niu belum sembuh. Maka itu dia sekarang ada daerah suku Biau, maka dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari obat untuk lukanya. Han Pue Eng sering mendapat kendala, karena perbedaan bahasa mereka dengan suku Biau. Untung Beng Chit Niu bisa bahasa Biau. Maka itu mereka berangkat bersama-sama untuk menemui ayahnya. Jantung Kok Siau Hang berdebar-debar menanti sampai Nona Han dan Beng Chit Niu dekat ke tempat persembunyiannya. Tiba-tiba dia dengar Han Pue Eng bicara lagi. Hai, di sana ada orang kata Nona Han. Semula pemuda itu mengira kekasihnya sudah melihat dia. Tapi ternyata tubuh seseorang melayang keluar dari semak-semak sambil tertawa nyaring. Dialah Seng Cap Sikau. Di daerah Biau si iblis perempuan banyak kenalannya. Tak heran jika dia mengetahui jejak Beng Chit Niu dan Nona Han. Semula dia sangsi orang yang di akhirah bersembunyi di semak-semak itu Nona Han dan Beng Chit Niu. Tadi dia meninggalkan tempat itu hanya pura-pura saja. Ternyata dia sudah kembali lagi hendak menyergap kedua orang itu. Karena orang yang dia duga bersembunyi pun tak muncul-muncul yang muncul malah Beng Chit Niu dan Nona Han. Melihat Seng Cap Sikau muncul, Beng Chit Niu maju dan berdiri di depan Nona Han. Seng Ye Ui, kau mau apa kata Beng Chit Niu? Ah, ternyata kau Piau Moai, selamat. Rupanya kau baru datang. Sudah lama aku menanti kedatanganmu di sini. Sebagai tuan rumah hal itu harus kulakukan untuk menyambut tamu agungku kata Seng Cap Sikau sambil tertawa. Tutup mulutmu kata Beng Chit Niu. Katakan apa maumu. Jangan kau gertak orang lain, mari kita selesaikan urusan kita. Ah, rupanya kau ingin menemui kekasihmu. Jadi kau ingin menjadi ibu Tiri Nona Han, ya? Tapi aku kira dia tak akan mau menerimamu jadi istrinya kata Seng Cap Sikau. Bukan main gusarnya Beng Chit Niu saat itu. Diam kau. Rasakan tongkatku ini bentak Beng Chit Niu. Dengan mudah Seng Cap Sikau menangkis serangan itu. Dia juga balas menyerang Beng Chit Niu. Si iblis perempuan terus mengejek. Seng Ye Ui, biar aku adu jiwa denganmu kata Beng Chit Niu sengit. Karena khawatir keselamatan Han Pue Eng, Beng Chit Niu menoleh sambil berkata, Pue Eng, lekas lari. Han Pue Eng sadar dia tak bisa membantu Beng Chit Niu. Tapi dia tak tega meninggalkan Beng Chit Niu sendirian. Tiba-tiba dia hunus pedangnya dan menyerang si iblis perempuan. Dia tak bisa kabur. Jika kabur gak akan ada yang menghalanginya E.J. Seng Cap Sikau. Tak lama memang benar, ada tiga orang dan langsung mengepung Nonahon. Mereka itu Kiaw Sekiang dan kawan-kawannya. Benar, Nonahon, ayahmu sahabat kami. Jika kami tidak melayanimu sebaik-baiknya, bagaimana aku bisa menemui ayahmu kata Kiaw Sekiang. Mari ikut kami, kau akan kuajak menemui ayahmu. Hektometer. Kalian bertiga terhitung orang ternama, masa kalian malah mengeroyok seorang nona muda. Apa tak malu kata Beng Chit Niu? Dia orang yang diinginkan Seng Cap Sikau, mau tak mau aku harus memujuk dia agar dia mau ikut kami kata Suti Antek. Baru saja Suti Antek menutup mulutnya, tiga buah uang logam menyambar ke arah Nonahan. Uang itu berputar dan ini membuat Hunt Weeeng kaget. Dia melompat mundur hingga dia semakin dekat dengan lawannya. Nah, begitu lebih baik kata Suti Antek. Kembali Suti Antek melontarkan uang logamnya. Tapi kali ini terdengar benturan uang itu dengan benda keras. Kering! 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 Uang itu berjatuhan ke tanah. Tiba-tiba dari semak-semak muncul Kok Siau Hang yang tadi berhasil merontokkan senjata rahasia uang logam Suti Antek itu. Bukan main kaget dan girangnya Nonahan? Dia berseru nyaring. Ternyata kau, Siau Hang kata Nonahan. Ya, aku kata pemuda itu. Kau jangan takut, kita menghadapi mereka bersama-sama. Melihat Kok Siau Hang mendadak muncul di depan mereka, Suti Antek kaget bukan kepalang. Eh! Siapa kau bentak Suti Antek? Pertanyaan itu tak dijawab oleh Kok Siau Hang. Adi Eng, temui dulu ayahmu. Biar aku yang menghadapi mereka kata Kok Siau Hang. Tadi kau bilang jangan takut kita bersama-sama. Sampai mati pun aku akan bersama-sama denganmu kata Nonahan. Tapi sebaiknya kau temui ayahmu dulu, kata Kok Siau Hang. Sedikitpun Kok Siau Hang tak gentar menghadapi lawan. Dia agak kikuk setelah lama tak berkumpul dengan Nonahan. Kau jangan bermesraan di sini. Sebaiknya di neraka saja kalian bercintaan bentak Suti Antek. Bukan main gusarnya Kok Siau Hang, dia menusuk dengan pedangnya orang itu. Suti Antek mengelak serangan itu, dia pun langsung membalas. Dia coba mencengkram Kok Siau Hang, tapi dia jadi kaget karena serangan Kok Siau Hang begitu cepat. Sedang pedang Kok Siau Hang itu menyilaukan mati Suti Antek. Pedang lawan seakan-akan menjadi puluhan dan mengarah ke wajahnya. Hal ini tentu saja membuat Suti Antek kaget sekali, maka itu dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Dia coba melancarkan serangan dengan kedua tangannya ke arah Kok Siau Hang. Melihat lawan menyerang, Nonahan pun maju ikut membantu Kok Siau Hang menyerang Suti Antek dengan pedangnya yang bergerak cepat sekali. Melihat Kok Siau Hang menggunakan jurus Chit Siu Kiam Hoat keluarga Jen, Suti Antek keheranan. Tunggu. Apa hubunganmu dengan Jem Tian Gero sehingga kau menggunakan jurus pedangnya kata Suti Antek? Pertanyaan itu tak diladeni oleh Kok Siau Hang, dia terus menyerang lawannya. Dia Kok Siau Hang, mungkin dia mencuri jurus itu. Tapi aku dengar dia sudah bukan famili Jem Tian Gero lagi. Jangan takut bunuh saja dia kata Kiao Sok Yang. Baik, kau tak akan ku bunuh, tapi akan ku tangkap Hisut. Lalu kau akan ku serahkan pada Jem Tian Gero. Terserah dia kau mau diapakan olehnya kata Suti Antek angku. Ternyata orang Shisu ini lihai, sekalipun serangan Kok Siau Hang luar biasa, tapi dia tak mampu mengalahkan Suti Antek. Sekarang dia hanya mampu bertahan, sedang nonahan pun kewalahan. Tapi karena mereka bergabung menghadapinya, maka itu mereka masih mampu bertahan. Saudara Su, serahkan bocah itu kepadaku. Aku punya masalah dengannya kata Kiao Sok Yang. Tapi Suti Antek tidak menghiraukan saran Kiao Sok Yang karena dia merasa mampu mengatasi anak-anak muda itu. Maka itu dia menjawab, Tidak. Aku justru ingin tahu, bagaimana hebatnya jurus Citsiung Kiam Hoat yang termasyur di kalangan Keng O'u itu. Jangan khawatir, bocah ini tak akan lolos dari tanganku kata Suti Antek sambil tertawa. Kok Siau Hang dan Hon Pue Eng sudah terdesak, tiba-tiba terdengar suara suling yang merdu dari kejauhan. Ketika Kok Siau Hang dan Nonahan mengawasi ke arah suara seruling itu, mereka mengenali dua orang muda mudi sedang berjalan mendatangi. Mereka ternyata Siau Siang Hoa dan Yo Kiat Bue. Saat itu kedua muda mudi itu sedang menikmati keindahan alam. Mereka tak mengetahui kalau di tengah alang-alang itu sedang terjadi pertarungan hebat. Ketika sayup-sayup mereka mendengar suara bentrokan senjata, mereka mengawasinya. Kiranya mereka melihat Seng Capsiko dan Beng Cip Nio sedang bertarung. Di tempat lain, Hon Pue Eng dan Kok Siau Hang juga sedang bertempur melawan seorang tua entah siapa. Mereka pun kaget. Eh, Kok Toako sedang bertarung dengan musuh kata Siau Siang Hoa. Pemuda itu bersiul memberi tanda. Eh, iblis perempuan kata Yo Kiat Bue alias Stik Bue. Rupanya dia ada di sini. Pasti dia sedang mencari kita. Segera Siau Siang Hoa dan Yo Kiat Bue berlari ke arah Seng Capsiko yang sedang bertarung melawan Beng Cip Nio. Melihat Siau Siang Hoa dan orang yang dibencinya memburu ke arahnya, Seng Capsiko heran. Eh, mereka bukan lari malah datang menemui kupikir si iblis perempuan. Aneh, siapa yang mereka andalkan? Apakah Hontai Hiong ada di sekitar tempat ini? Tiba-tiba Seng Capsiko menggertak Beng Cip Nio. Saat Beng Cip Nio mengelak, dia membalikan tubuhnya dan melemparkan jarum beracun ke arah Siau Siang Hoa yang maju paling depan. Juga ke arah bekas pelayannya Kiat Bue alias Stik Bue. Beng Cip Nio yang tadi berkelit, sekarang sudah melancarkan serangan ke pelipis si iblis perempuan. Hal ini membuat Seng Capsiko terpaksa menyelamatkan pelipisnya jika dia tak ingin terluka. Maka itu jarum-jarum berbisanya sedikit berubah arah sasarannya hingga dengan mudah Siau Siang Hoa maupun Dio Kiat Bue menghindari serangan jarum berbisa itu. Melihat dua muda mudi mendatangi, Ciong Bupa tak tinggal diam, dia menghadang kedua muda mudi itu. Seng Toa Chi, kakak Seng, biar dua kurcaci ini aku yang menghadapinya kata Ciong Bupa. Silakan kau tangkap pelayanku yang tak berbudi itu, kata si iblis perempuan. Ciong Bupa langsung menyerang kedua muda mudi itu dengan tangan kosong. Secara bersamaan Ciong Hoa maupun Kiat Bue menggunakan pedang mereka menusuk Ciong Bupa. Ciong Bupa yang tadi bersikap angkuh berniat menangkap kedua muda mudi itu, malah dia mendapat serangan yang dilancarkan secara bersamaan dari kedua muda mudi itu. Semula Ciong Bupa ingin menangkap hidup-hidup Kiat Bue untuk mengabulkan permintaan Seng Capsiko. Maka itu serangannya terhadap Kiat Bue tidak sehebat dibanding kepada Ciaw Seng Hoa. Dia tak menduga serangan Kiat Bue yang semula ke bawah, tiba-tiba berubah ke atas. Hampir saja lengan Ciong Bupa kutung karenanya. Bukan main marahnya Ciong Bupa saat itu. Ayah, tolongi kami teriak Ciaw Seng Hoa. Tak lama terdengan suara kelenengan kuningan. Orang itu muncul sambil menggendong peti obat, tabib itu begitu cekatan. Tak lama dia sudah ada di tengah pertarungan. Melihat orang itu muncul maka legalah hati Kok Siaw Heng. Ah, rupanya Cian Hoa dan Kiat Bue datang bersama Cio Klocian Pue. Pantas mereka begitu berani dan yakin muncul di tempat ini pikir Kok Siaw Heng. Akan lebih baik lagi jika Paman Han juga muncul membantu kami. Ciong Bupa tidak kenal pada tabib itu. Dia maju menghadapinya. Hai tukang obat bau, jangan ikut campur. Selamatkan saja dirimu bentak Ciong Bupa mengejek. Ciong Bupa langsung menghantam ke arah Cio Kling yang langsung ditangkis dengan menggunakan tongkatnya. Enak saja kau bicara, apa matamu buta? Kau tak tahu kalau aku juga bisa silat kata Cio Kling. Saat tangan Ciong Bupa beradu dengan tongkat Cio Kling, terdengar suara kelenengan kuningan berbunyi dan sangat berisik. Akibatnya Ciong Bupa kesakitan dan kaget. Semula dia anggap enteng lawannya, sekarang dia tahu. Kelihayan tukang obat itu. Tongkatnya hampir saja mematahkan tangannya. Tapi Ciong Bupa tak kenal takut, kembali dia menyerang dengan tangannya. Tongkat Cio Kling terbuat dari tembaga yang sengaja diacat saat tangan Ciong Bupa menyerang, Cio Kling heran dan kaget. Karena dia yakin lawannya itu tangguh, dia mengubah taktik. Dia tak akan mengadu tenaga lagi, tapi akan menggunakan akalnya. Ketika Ciong Bupa maju menyerang dengan tangannya, dengan cerdik Cio Kling membatalkan serangannya. Ujung tongkatnya dipakai untuk menyerang bagian perut lawan dengan hebat. Bukan main girangnya Ciong Bupa, dia yakin kali ini hantaman tangannya akan menghancurkan kepala lawannya. Di luar dugaan tubuh Ciong Bupa yang tinggi besar itu, tiba-tiba terangkat dan terlontar hingga beberapa meter jauhnya, dan jatuh ke tanah dengan terbanting keras sekali. Semula Kiao Se Kiang hanya menonton pertempuran itu dari jarak jauh. Dia tidak mengira anak buah andalannya dikalahkan lawan. Maka itu terpaksa dia turun tangan dan maju menyerang. Saat Kok Siao Hang melihat Cio Kling dihadapi oleh Kiao Se Kiang, dia berteriak ke arah Cio Kling. Paman Cio, bunuh saja dia. Dia pengkhianat bangsa. Jangan diberi ampun dia teriak Kok Siao Hang. Walau Kiao Se Kiang sadar bahwa lawannya seorang jagoan, tapi dia juga memiliki kepandaian. Maka itu dia tak gentar sedikitpun. Sambil tertawa dia berkata pada Cio Kling. Kau bilang kau bukan tukang obat biasa, sekarang hadapi aku kata Kiao Se Kiang sambil tertawa. Silakan, akan kuladeni kata Cio Kling. Kiao Se Kiang menghunus goloknya, dan golok itu tipis juga lentur. Jika bukan menghadapi lawan tangguh, Kiao Se Kiang tak pernah menggunakannya. Tiba-tiba dengan golok itu dia serang Cio Kling, tapi ditangkis oleh tongkat tembaga Cio Kling. Saat senjata mereka bentroh, terdengar suara nyaring dan bunga api pun berhamburan. Kiao Se Kiang kaget, tangannya terasa sakit bukan main. Pertarungan kembali terjadi, mereka saling serang, tapi Cio Kling tak gentar menghadapinya. Tampak mereka berkepandaian seimbang. Ketika itu Ciong Bupa yang tadi terguling di tanah, mulai bangun lagi. Dia berniat maju hendak mengeroyok Cio Kling. Tetapi Kiao Se Kiang memperingatkannya. Jangan maju, kau bereskan saja kedua muda-mudi itu kata Kiao Se Kiang. Kiat Bwe jangan takut, binatang ini sudah terpukul oleh ayahku. Mari maju kata Kiao Siang Hoa. Baik, kita bunuh binatang ini agar tak membahayakan orang lain, kata Yo Kiat Bwe. Eh, bukan main gusarnya Ciong Bupa yang dianggap binatang. Toh aku, akan kubunuh mereka berdua. Aku tak bisa membiarkan nona itu tertangkap hidup kata Ciong Bupa. Pertarungan mereka segera terjadi. Ciong Bupa yang lengannya telah terluka sebelah, sulit bisa segera mengalahkan dua muda-mudi itu. Malah hampir saja dia tertusuk oleh salah satu pedang lawannya. Melihat anak dan menantunya mampu melawan Ciong Bupa, Cio Kling Girang. Sedang di tempat lain, Seng Cap Si Kow yang mencemaskan akan munculnya Hon Tai Hiong, dia merasa lega karena orang Si Hon itu tak muncul-muncul. Dia yakin jika Hon Tai Hiong melihat anaknya terdesak, pasti dia akan muncul. Sekarang justru tidak muncul, itu berarti dia tidak ada di tempat itu. Beng Cip Nyo yang belum sembuh dari lukanya, tampak kewalahan menghadapi serangan Seng Cap Si Kow yang ganas itu. Tiba-tiba Beng Cip Nyo menekat. Dia maju menyerang, tapi serangannya itu bisa berakibat buruk jika dia gagal. Rupanya dia sudah mengambil keputusan akan mati bersama dengan lawannya. Adik Piau, kesehatanmu belum pulih, kata Seng Cap Si Kow mengejek sambil tertawa. Jaga kesehatanmu. Saat tongkat Beng Cip Nyo sampai, Seng Cap Si Kow menyambutnya dengan tongkat bambu hijaunya. Tiba-tiba Seng Cap Si Kow memutarkan tongkatnya hendak mengadu tenaga dalam, akibatnya tubuh Beng Cip Nyo bergerakan hingga tertarik. Saat itu tongkat mereka seperti melekat jadi satu, Beng Cip Nyo tak mampu menarik tongkatnya. Dia kaget dan mengeluh karena mulai tak tahan. Beng Cip Nyo sadar tak lama lagi dia akan binasa. Di saat kritis dan Beng Cip Nyo hendak bunuh diri, dia jadi heran karena serangan Seng Cap Si Kow mengendur. Padahal dia tahu perempuan itu kejam sekali. Tiba-tiba dia dengar Seng Cap Si Kow bicara. Hai, siapa kau bentak Seng Cap Si Kow? Legalah napas Beng Cip Nyo saat itu, karena serangan lawan mengendur. Saat dia menoleh dia lihat seorang kakek berbaju hijau, tiba-tiba muncul di tengah pertempuran sengit itu. Orang itu tak menjawab pertanyaan si iblis perempuan. Apa kau ini Seng Cap Si Kow? Kata kakek itu. Siapa kau bentak si iblis perempuan? Aku Seng Cap Si Kow, lalu kau mau apa? Aku hanya ingin tahu, mari ikut aku kata si kakek. Dia jak pergi begitu saja saat dia berada di atas angin. Mana mau dia menurut? Hektometer. Kau cuma berkata begitu dan mengajakku pergi? Aku tahu kau lihai, tunjukkan beberapa jurusmu padaku kata Seng Cap Si Kow sengit. Kau berani membantah perintahku kata si kakek. Hentikan pertarungan ini, jika tak menurut hadapi aku. Tiba-tiba dia melompat berdiri di antara Beng Cip Nyo dan Seng Cap Si Kow. Tangannya bergerak memisahkan dua tongkat yang saling menempel dengan mudahnya. Saat tongkat berpisah dari mulut Beng Cip Nyo menyebur darah segar. Seng Ye Ui, kau keji sekali kata Beng Kat Nyo. Lo Chiampo E ini adalah ucapan Beng Cip Nyo terhenti. Aku tak ingin ikut campur urusan kalian, kedatanganku untuk bicara dengan Seng Cap Si Kow ini kata si kakek. Seng Cap Si Kow tak mengerti, apa maksud kakek itu? Semula Beng Cip Nyo berniat membantu Kok Siao Hang dan Hon Kwe Eng, tetapi setelah muntah darah tubuhnya jadi lemah. Maka itu dia diam saja. Melihat si kakek sedang bicara dengan Beng Cip Nyo, tiba-tiba Seng Cap Si Kow menotok ke arah punggung si kakek. Saat potokan sampai, gesit luar biasa tanpa menoleh lagi dia sentil tongkat bambu Seng Cap Si Kow. Serangan itu membuat si iblis perempuan melompat mundur. Bagaimana, kau masih ingin coba-coba? Aku tak akan segan-segan lagi terhadapmu kata si kakek. Tongkat Seng Cap Si Kow memang tak sampai terlepas dari tangannya, tapi dia merasakan tangannya nyilu bukan main. Orang tua itu menggunakan sentilan jari sakti saat menangkis serangan itu. Ketika si iblis menoleh ke arah lain, pertarungan Cio Kleng dan Kiao Seki yang tampak seimbang. Sedang Su Tiantek mungkin bisa mengalahkan Kok Siao Hang dan Nona Han. Jika benar Su Tiantek bisa mengalahkan kedua muda-mudi itu, lalu membantunya, maka si iblis yakin akan mampu mengalahkan kakek itu. Maka itu dia akan menggunakan siasat mengulur waktu. Mau apa kau mencariku kata Seng Cap Si Kow? Sesudah dia melompat mundur. Katakan padaku, apakah Seng Leong Senin itu keponakanmu kata si kakek? Jika benar, kau mau apa? Aku sedang mencari dia kata si kakek. Kenapa kau cari dia kata si iblis perempuan? Jangan banyak bicara. Ayo bawa aku menemui dia kata si kakek. Nanti akan ku jelaskan padamu. Sudah beberapa tahun aku tak berpertemu dengannya, aku tak tahu di mana sekarang dia berada. Malah aku pun sedang mencari dia jawab Seng Cap Si Kow. Aku tak mau tahu, kau harus mengantarkan aku menemui dia kata si kakek ngotot. Dia maju hendak menangkap si iblis ini, tapi Seng Cap Si Kow berhasil menghindar. Setelah gagal si kakek terus mengejar dan berkali-kali tangannya menyambar hendak. Menangkap Seng Cap Si Kow. Si iblis tak rela dipermainkan lawan, maka itu dia jongkol sekali, ditambah lagi dia takut Hontai Hyong tiba-tiba muncul. Saat dia punya ide bagus dia berteriak. Tahan dulu kata Seng Cap Si Kow. Jangan banyak bicara, segera bawa aku menemukan dia kata si kakek. Kau sudah tua, tapi kenapa ngotot begitu kata si iblis perempuan sambil tertawa baik, mari kita pergi bersama-sama. Hektometer. Kau kira kau bisa melawanku? Ayo tunjukkan di mana keponakanmu itu berada kata si kakek. Ada yang ingin aku katakan, apakah kau bersedia mendengarkan atau tidak? Terserah kau saja kata Seng Cap Si Kow. Katakan saja, mengenai apa kata si kakek. Ketika si kakek agak lengah, seperti yang diinginkan si iblis perempuan, tiba-tiba tangan si nenek bergerak, tak lama berhamburanlah senjata rahasia dari tangannya. Senjata itu senjata rahasia jarum emas yang saat dilontarkan menimbulkan ledakan hebat. Dia bernama Tok Bu Kim Chiam, sebuah senjata ampuh yang belum pernah digunakannya selama ini. Tapi karena terdesak oleh musuh yang tangguh, terpaksa digunakannya. Saat si kakek mendengar suara ledakan, dia mengibaskan lengan bajunya yang longgar sebanyak tiga kali. Tak terduga asap hitam yang menyerang ke arahnya itu buyar sendiri. Terima kembali jarum emasmu kata si kakek. Saat si kakek mengibaskan lengan bajunya yang longgar, dia berhasil menangkap jarum emas yang langsung dilontarkan ke arah sengcap si kou. Bukan main kagetnya si iblis perempuan, sedikitpun dia tak menduga kelihayan si kakek ini. Beruntung ilmu meringankan tubuhnya lihai. Pada saat serangan jarumnya sendiri datang ke arahnya, dia melompat tinggi. Maka jarum-jarum itu mendesir di bawah kakinya. Cuma itu kepandayanmu, kau jual legak di depanku kata es kakek. Karena kau ahkli racun, aku ingin tahu apakah racunmu ampuh terhadapku atau tidak. Sesudah itu hawa racun itu dia hirup. Hektometer. Harumnya kata si kakek. Menyaksikan kejadian itu bukan main kagetnya sengcap si kou sebab jika pertarungan itu dilanjutkan, maka dia akan celaka oleh si kakek. Maka itu dia memilih untuk kabur. Tak lama dia membalikan tubuhnya lalu kabur. Hai kau mau lari kemana kata si kakek sambil tertawa. Dengan cepat sengcap si kou sudah berlari belasan langkah. Melihat hal itu si kakek tertawa. Kalau begitu mari kita mengadu ginkeng katanya. Saat itu orang mengira si kakek akan mengejar, ternyata dia hanya berjalan kaki. Si kakek demikian santai. Dia tahu tak lama lagi tenaga sengcap si kou akan berkurang karena tadi dia bertarung mati-matian melawan Beng Cip Niu. Maka itu tak heran si kakek dapat menyusulnya. Ketika itu Cio Kleng dan Kiao Saki yang hampir sampai pada detik-detik yang menentukan. Kiao Saki yang hanya mampu bertahan, sedang Cio Kleng terus mendesaknya. Saat si kakek melintas dekat Cio Kleng, si kakek tertawa. Rupanya kau belum mampus, hai tabib tua kata si kakek. Ya, aku tak mengira kau juga masih hidup kata Cio Kleng. Kiao Saki yang kaget, saat dia tahu si kakek dan Cio Kleng ternyata saling mengenal. Saat Cio Kleng bicara dia agak lengah, maka itu kesempatan ini digunakan Kiao Saki yang untuk menyerang Cio Kleng. Tapi Cio Kleng sudah tahu akan diserang demikian, maka itu dia sudah waspada. Tak lama terdengar suara bentroka nyaring. Cio Kleng menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Baju Kiao Saki yang terobek oleh tongkat lawan. Jika tadi dia kurang gesit, pasti perutnya terluka parah. Di tempat lain Kok Siau Hang dan Nonahan sedang terdesak oleh Su Tiantek. Saat si kakek lewat, kakek itu memuji. Ilmu Citsiu Kiam Hoatmu bagi spasti kau Kok Siau Hang, ya kata si kakek. Kok Siau Hang hanya mengangguk etak berani bicara. Eh, kenapa si kakek kenal padaku pikir pemuda ini? Keheranan. Saat itu si kakek berkata lagi. Aku juga tahu Seng Leong Senin hutang budi padamu, kata si kakek. Pedang Kok Siau Hang menusuk, tapi tak mengenai sasaran. Saat itu Su Tiantek mengelak dan berada di sampingnya, siap menangkap tangan Kok Siau Hang yang memegang pedang. Tapi di luar dugaan, pedang Kok Siau Hang bergerak berubah arah karena sambaran. Lengan baju si kakek, arahnya justru mengarah ke Su Tiantek. Su Tiantek kaget, buru-buru dia menghindar. Kau kalah sejurus, Su Tiantek. Jika kurang senang kau boleh mencariku, kata si kakek. Sambil berkata dia berjalan santai, namun cepat sekali. Tak lama dia sudah tak terlihat lagi dan lenyap di balik gunung. Tadi si kakek telah membantu Kok Siau Hang mengalahkan Su Tiantek yang terluka oleh pedang anak muda itu. Kok Siau Hang heran, kenapa kakek itu membantunya. Tapi akhirnya Kok Siau Hang ingat kata-katanya, bahwa si kakek ingin balas budi karena Kok Siau Hang telah menanam budi untuk Seng Liong Senin. Aneh, kenapa dia mewakili Seng Liong Senin membalas budi pikir Kok Siau Hang? Su Tiantek agak senang karena lukanya tak parah. Jika si kakek menginginkan kematiannya, mungkin tadi dia sudah mati terkapaf oleh pedang anak muda itu. Si kakek membantu sekedarnya agar Kok Siau Hang mengalahkan jago itu. Sedangkan dia sudah tentu tak pantas menyerang orang yang sedang bertarung. Karena lengannya terluka, Su Tiantek jadi kurang bebas bergerak. Di pihak lain Siong Bupa sudah terdesak oleh Siau Siang Hoa dan Yo Kiat Bue, ditambah lagi tadi lengannya sudah terluka oleh Siong Leng. Tak heran jika Bupa sering jadi bulan-bulanan kedua muda mudi yang bertarung berputar-putar. Hal ini hingga menyulitkan gerakan Siong Bupa. Dia mulai kurang gesit. Sedang Beng Cip Nio sudah tenang kembali. Su Tiantek, kau jangan cuma berani pada anak muda. Hadapi aku. Pue Eng, kau mundur kata Beng Cip Nio sengit. Sebenarnya itu hanya gertakan Beng Cip Nio saja, karena dia sendiri sedang terluka. Tapi gertakan itu cukup berpengaruh juga. Karena melawan dua muda mudi saja dia sudah terdesak, apalagi jika dibantu oleh Beng Cip Nio yang lihai. Maka itu dia lebih memilih kabur saja. Setelah bersuit panjang, mereka bertiga langsung kabur. Tio Xiang Hoa dan Yo Kiat Bue akan mengejar mereka, tetapi Tio Kleng menjegahnya. Sesudah itu mereka mendekati Beng Cip Nio yang terluka. Nona Hon membersihkan luka Beng Cip Nio dengan sapu tangannya, terutama darah di mulut jago perempuan itu. Kemudian Hon Pue Eng berkata pada Beng Cip Nio. Kau baik-baik, Cip Nio kata Pue Eng. Kau telah menyelamatkan aku, padahal dulu aku menuduhmu meracuni ibuku. Sudahlah, jika kau sudah tahu aku tak bersalah, aku sudah senang anak yang baik, kata Beng Cip Nio. Tapi seharusnya kita pun harus berterima kasih pada kakek tadi. Rupanya Paman Cio kenal padanya, kata Xiao Hong. 30 tahun yang lalu aku pernah bertarung dengannya, kata Cio Kleng. Tapi dia juga pernah membantuku. Siapa namanya, Paman kata Cio Hong? Dia hiewee kata Cio Kleng. Jadi dia hiewee, kata Beng Cip Nio kaget. 30 tahun yang lalu dia pernah malang melintang di kalangan Keng O. Tapi hanya sebentar lalu menghilang, entah kenapa. Benar Kero menghilangnya aneh sekali, kata Cio Kleng. Setahuku dia tidak jahat. Hanya dia berdiri di antara yang baik dan yang jahat saja. Bibi Beng, tahukah kau ada persengketaan apa antara dia dengan sengcapsi kau, kata Kok Xiao Hong? Dulu aku pernah mendengar namanya dari sengcapsi kau, aku tak kenal dia. Sesudah kami berselisih, aku tak tahu masalah dia dengan keponakannya itu, kata Beng Cip Nio. Si kakek memaksa ingin bertemu sengliong senin, entah apa maunya, kata Hank Wee Eng. Dari ucapannya, dia galak sekali pada sengcapsi kau. Tapi terhadap sengliong senin tampaknya dia baik sekali. Karena sengliong seninlah, dia membantu kita, kata Kok Xiao Hong. Aku lihat seolah dia sangat menyayangi sengliong senin. Hal itu sulit dimengerti. Aku kira sengliong senin itu bukan orang baik-baik, kata Beng Cip Nio. Dia bermulut manis, tapi otaknya jahat. Aku tak sudi melihatnya. Bisa jadi dia membohongi si kakek dengan kata-kata muluknya hingga hieh wieh tertipu olehnya. Aku kira leong senin tidak terlalu jahat, kata Kok Xiao Hong. Sekalipun sikapnya buruk, tapi tetap dia seorang nghieong. Kau pernah bertemu dengannya, kata Nonahan. Aku dengar dia telah menikah dengan Cici Giok Hian, apa benar? Sudah tiga tahun aku tak pernah bertemu dengannya. Gelak, jika kau ke Kim Ki Leng kau akan bertemu dengannya, kata Kok Xiao Hong. Bagaimana dengan sengliong senin, kata Nonahan. Tahun lalu dia sudah menikah dengan Giok Hian, tapi terjadi kejadian aneh. Tiga bulan yang lalu Giok Hian malah mengira suaminya sudah meninggal, kata Kok Xiao Hong. Kenapa bisa begitu, kata Nonahan. Kok Xiao Hong menceritakan kejadian aneh yang diketahuinya. Tak heran Nonahan pun jadi keheranan bukan main. Kau sahabatnya, kenapa dia menghindar darimu, kata Nonahan. Aku yakin hieh wieh tau jika sengliong senin pernah menemui bibinya seperti ceritamu itu. Memang mengherankan, bukan aku saja tapi dia juga menghindar dari Cici Giok Hian, kata Xiao Hong. Aku kenal sifat kakak Giok Hian, dia selalu ingin menang sendiri. Tapi entah kenapa suaminya berpura-pura mati dan menghindarinya, kata Hank Wee Eng. Semoga mereka bisa segera rukun kembali. Aku tahu Giok Hian sedang berduka, dia belum tahu nasib suaminya apakah masih hidup atau sudah mati. Sebaiknya kau segera temui dia, beritahu tentang khabar ini padanya, kata Kok Xiao Hong. Nona, ayahmu sudah lama mengharap-harap kedatanganmu, kata Giok Leng. Hai, itu Paman Han teriak Xiao Xiang Hoa. Saat itu memang mereka sedang berjalan akan ke tempat Han Taihiong. Ternyata mereka berpapasan di tengah. Jalan dengan orang tua itu. Bukan main girangnya mereka. Nona Han pun menangis karena girang bukan main bertemu dengan ayahnya. Tak tertahankan lagi air matihon Pwe Eng, serunya pedih bercampur girang karena baru bertemu lagi. Lihat, Xiao Hong juga datang kata Han Pwe Eng. Kok Xiao Hong menghampirinya sambil memberi hormat. Mereka lalu diajak pulang. Han Taihiong menuntun Pwe Eng, sedang di kanan dia menuntun Kok Xiao Hong. Saat itu air matihon Taihiong meleleh, dia menangis. Tahun lalu aku hanya bertemu Pwe Eng. Bagaimana kalian sudah menikah kata Han Taihiong? Dulu saat aku diantar ke Yang Chiu, timbul masalah. Karena ayah sedang sakit pernikahan yang kami tunda tak berani aku sampaikan pada ayah, kata Han Pwe Eng. Han Taihiong mengangguk sambil tersenyum. Untung orang tua itu tak tahu kejadian yang dialami puteri dan menantunya itu. Sambil tertawa Han Taihiong berkata nyaring. Kalau begitu aku bisa menyaksikan dan merencanakan pernikahan kalian kata Han Taihiong. Bagaimana keadaan ayah, apakah sudah sembuh kata Han Pwe Eng? Sudah. Ini semua berkat pertolongan paman Chiuokmu kata Han Taihiong. Aku juga tak menyangka kau akan sembuh demikian cepatnya, kata Chiuok Leng. Tadi malam aku berlatih terlalu giat, hingga aku kesiangan. Ketika aku tahu kalian tak ada, maka aku keluar. Mencari kalian, kata Han Taihiong. Berkat bantuanmu, aku sudah sehat kembali. Pantas kau berjalan begitu cepat, kau telah menyembuhkan penyakitmu. Ku ucapkan selamat. Selain kau sudah sehat, kau juga bisa berkumpul dengan keluargamu kata Chiuok Leng. Anak Eng, mengenai pernikahan kalian, tapi sebelum kata-kata Han Taihiong selesai, Han Pwe Eng memotongnya. Ayah, ada masalah yang harus aku sampaikan pada ayah, kata Nonahan. Mengenai masalah kami, sebaiknya nanti saja kita bicarakan. Masalah penting apa tanya Han Taihiong? Tentang Su Tiantek dan Kiao Seki yang juga anak buahnya. Mereka baru saja kami kalahkan, tapi mungkin mereka masih bersembunyi di sekitar tempat ini kata Han Pwe Eng. Mari kita cari dulu mereka. Baik, mereka harus kita singkirkan, jika tidak daerah Biao tidak akan aman. Saudara Chiuok, mari kita berpencar. Jika tak bertemu mereka, kita akan berkumpul kembali di tempat semula kata Han Taihiong. Bengkoukou, kau ikut bersama kami, kata Han Pwe Eng. Karena Nonahan menganggap masih keluarga, dia kaget dan heran, tapi juga senang. Dalam perjalanan Nonahan menjelaskan kejadian tadi. Han Taihiong heran, bagaimana si iblis perempuan bisa bebas dari tahanan Kiong Chow Bun. Tadi kau bilang Hie Wie muncul, kalau begitu aku berhutang budi kepadanya, kata Han Taihiong. Sedang dengan Beng Chit Mio pun Han Taihiong jadi akrab sekali. Mereka menyesali kejadian yang telah mereka alami di masa lalu. Sekarang mereka sudah berbaikan lagi. Bab 74 Han Taihiong bertemu dengan putrinya, Hie Wie mengetahui riwayat Seng Liong Senin. Setelah mencari sehari semalam, mereka hanya menemukan sebuah rumah atap yang yang sebayan sudah runtuh. Setelah diteliti Han Taihiong tahu, rumah itu roboh akibat sebuah pukulan yang dasyat. Aku kira rumah ini persembunyian tiga orang bangsat itu, kata Han Taihiong. Mungkin karena Gusar sesudah mengambil sisa makanan yang ada dia hajar rumah ini hingga roboh. Mereka kembali lagi ke tempat semula. Saat sampai mereka lihat Chow Kleng sudah menunggu, malah bertambah satu orang yaitu Tio Taihiong. Ya, aku membawa kabar baik untukmu, kata Tio Taihiong. Kabar apa, kata Han Taihiong. Para penjahat itu sudah melarikan diri dari daerah Biau. Bagus, kalau begitu kita bisa segera pulang, ayah kata Han Puehiong. Tapi aku sudah dapat kabar baru, katanya tentara Song akan menyerang ke daerah suku Biau. Sesudah ku selidiki ternyata jumlah mereka hanya sedikit, kata Tio Taihiong. Pasukan Song itu dipimpin oleh seorang perwira. Rendah. Mungkin mereka cuma ingin mencari rejeki saja. Aku rasa tak akan jadi masalah. Biar aku dan Cio Kto aku tinggal di sini untuk membantu suku Biau. Bagus, malam ini kita adakan dulu pesta perpisahan, kata Han Taihiong. Paman Tio, kata Kok Sio Hong. Besok mungkin kita tak akan sempat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bong. Aku mohon kau tolong sampaikan terima kasih kami. Ada kabar gembira yang lain, kata Tio Taihiong sambil tertawa. Muridku sekarang sudah bertunangan dengan Nona Bong. Itu kabar baik dan menyenangkan, kata Kok Sio Hong. Semula memang sudah kudoakan agar mereka hidup bahagia. Aku senang mendengar kabar itu. Di kalangan suku Biau memang selalu begitu. Jika ada muda-mudi yang merasa cocok, pertunangan bisa langsung dilaksanakan, kata Tio Taihiong. Malam itu mereka mengadakan jamuan makan untuk perpisahan. Esok harinya pagi-pagi sekali Han Taihiong, Hang Pue Eeng dan Kok Sio Hong meninggalkan daerah Biau. Tampak mereka bahagia sekali. Setelah melewati suka duka yang panjang, akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Mereka masih memikirkan, apakah Hie Wie berhasil mengejar Seng Capsiko atau tidak? Saat itu Hie Wie sedang mengejar Seng Capsiko, pengejaran berlangsung lama juga sampai petang, baru Seng Capsiko tersusul. Ketika tersusul si iblis kesal dan dongkol bukan main. Dia memakai Hie Wie. Kenapa kau ikuti terus aku, kau mau apa? Jika kau mau mencari keponakanku, sudah kukatakan aku tidak tahu bentak si nenek. Kau pandai bicara, tapi hatimu busuk. Aku tahu kau sedang membuat rencana ingin mencelakakan aku, kau kira aku tidak tahu kata Hie Wie. Aku juga tahu kau mahir memakai racun, dan memang sudah kucoba. Sekarang kau punya kepandayan apa lagi? Silakan kau keluarkan. Tadi karena aku terus kau desak, terpaksa ku serang kau kata Seng Capsiko. Kau harus dengar kata-kataku, jika kau bunuh juga aku tak ada gunanya. Jika aku bunuh dia, pasti keponakannya tak akan mau menikah dengan puteriku, pikir Hie Wie. Aku tahu sebenarnya pemuda itu pun tidak baik dan harusku bunuh juga. Tapi sayang puteriku menyukainya. Baik, apa yang kau ingin katakan kata Hie Wie. Han Taihiong dan Beng Cipnimao itu musuh-musuhku. Tapi karena kau mengusirku, maka kau terpaksa aku serang kata Seng Capsiko. Aku tak mau tahu urusanmu dengan mereka. Tapi yang ingin ku tahu di mana keponakanmu itu berada kata Hie Wie. Kenapa kau begitu ingin menemui keponakanku? Dia berhutang padaku, maka dia harus kutemukan. Tapi kau jangan khawatir aku tidak berniat mencelakakannya. Malah mungkin kebaikan untuknya kata Hie Wie. Maksudmu, dia hutang budi apa padamu? Bisa dikatakan begitu kata Hie Wie. Sesudah bertemu dengannya akan ku jelaskan padamu. Sudah jangan banyak bicara lagi. Terus terang dia pernah menemui ku. Tapi kami cek-cok dan dia pergi meninggalkan aku, kata Seng Capsiko. Kemana? Aku tidak tahu. Tapi sebelum dia pergi dia bilang, seseorang tidak boleh membalas dendam. Tetapi jika hutang budi kita harus balas budi. Jika dia hutang budi, aku kira sekalipun tidak kau cari dia, pasti tidak akan kembali menemuimu kata Seng Capsiko. Sesudah mendengar kata-kata itu alis Hie Wie berkerut. Kau bukan mau mengakaliku agar aku pergi, kan? Sekalipun dia sudah ke tempatku, tapi kau harus ikut aku. Sesudah aku bertemu dengannya, baru kau ku lepaskan kata Hie Wie. Maksud Hie Wie, jika bibinya dijadikan sandura, pasti pemuda itu akan datang untuk menolongi bibinya. Bukan main gusarnya Seng Capsiko karena belum pernah dia dihina orang lain. Apalagi sekarang dia diancam segala. Karena dia tahu ilmu silat Hie Wie lebih tinggi terpaksa dia merendah. Walau Dongkol bukan main, apalagi dia dijadikan sandura sampai Seng Leong Senin ditemukan. Kau jangan keterlaluan memaksaku kata Seng Capsiko Dongkol bukan main. Aku tidak mau tahu, yang aku tahu begini ya begini kata Hie Wie. Aku minta kau jangan membantah perintahku. Selama ini aku tak pernah tunduk pada siapapun, sekalipun keseorang raja. Aku tahu ilmu silatku lebih rendah darimu, tapi daripada tunduk aku lebih memilih bertarung sampai mati kata Seng Capsiko Wangku. Aku tak akan membunuhmu tapi akan kupaksa kau tunduk kepadaku kata Hie Wie. Lebih baik aku mati daripada tunduk kepadamu kata Seng Capsiko Hektometer. Tapi jika kau mau membunuhku, jangan anggap semudah itu kau bisa melakukannya. Jika tak percaya boleh kau coba. Eh, apakah kau masih punya ilmu silat simpanananmu? Mari aku ingin tahu. Ayo kita coba kata Hie Wie. Tiba-tiba Seng Capsiko muntah darah. Melihat hal ini Hie Wie kaget padahal pertarungan belum mulai. Tapi kenapa si nenek malah sudah muntah darah? Tak lama dia lihat si iblis perempuan maju, langsung dia memutarkan tongkat bambunya menyerang Hie Wie. Melihat hal itu Hie Wie menggunakan tangan kosong coba menangkis serangan itu. Tangan Hie Wie bergerak cepat, tahu-tahu ujung tongkat lawan sudah terpegang olehnya. Saat tangan Hie Wie menyentuh tongkat, seolah di ujung tongkat itu ada sesuatu yang mengalir hingga Hie Wie kaget. Dia mengendurkan cekalannya pada tongkat itu. Ternyata Seng Capsiko mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung tongkatnya. Tak heran Hie Wie tak merasa kesakitan. Eh, dia lihai juga, pikir Hie Wie. Tiba-tiba tenaganya bertambah. Sedikitpun Hie Wie tidak takut, malah dia tertawa. Sudah 20 tahun aku tak pernah bertemu lawan, ayo kita adu kepandayan kata Hie Wie. Sengaja Hie Wie memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya yang longgar, lalu dengan ujung lengan baju itulah dia meladani serangan tongkat Seng Capsiko dengan hebat. Lewat beberapa puluh jurus kembali tenaga Seng Capsiko mulai lemah. Tapi saat Hie Wie hendak melancarkan serangan mautnya, tiba-tiba dia lihat Seng Capsiko kembali muntah darah. Sesudah muntah darah, kembali kekuatan tongkat bambunya bertambah hebat lagi. Saat lengan baju lawan berhasil membelit tongkat bambunya, terdengar suara keras. Berat! Ujung lengan baju Hie Wie robek oleh tongkat lawan. Hampir saja dada Hie Wie terkena sambaran serangan itu. Buru-buru Hie Wie melompat mundur untuk menghindar. Hie Wie kaget, tapi dia ingat dari kaum aliran hitam dikenal ilmu tenaga dalam yang dinamakan Tianmoke Tehtai Hoat. Ilmu itu digunakan dengan kera melukai diri sendiri, agar tenaganya berlipat ganda. Eh, barangkali dia menggunakan ilmu itu pikir Hie Wie. Kelihatan si iblis mulai nekat, tak heran kalau Hie Wie jadi terdesak. Aku sadar hidup pun bagiku tak ada gunanya, lebih baik aku mengadu jiwa denganmu kata sencap si kau. Mendengar ucapan iblis itu yang berniat berbuat nekat membuat Hie Wie kaget juga. Dia lebih memilih mati bersama daripada menuruti perintahku pikir Hie Wie. Ah, barangkali benar memang dia tidak tahu di mana anak muda itu berada. Aku memang tak berferniat membunuh dia, untuk apa aku bertarung dengannya. Saat Hie Wie mengalah, sencap si kau yang dongkol karena merasa terhina, malah tak mau berhenti. Dia semakin bernapsu ingin bertarung dengan Hie Wie hingga dia mengeluh. Terpaksa si nenek dihadapi dengan sungguh-sungguh, tanpa terasa sudah lewat lagi beberapa puluh jurus. Napas Hie Wie mulai tersengal-sengal, keringatnya pun mulai keluar. Si iblis pun tampak mulai kepayahan, karena setiap hantamannya selalu berhasil dihindarkan atau ditangkis oleh lawan. Penaganya pun mulai berkurang dan semakin lemah saja. Tak lama si iblis mulai berpikir. Jika ilmu itu kugunakan lagi, masih untung kalau mati bersama dengannya. Jika aku gagal malah aku jadi mati sia-sia pikir sengcap si kau. Ketika mereka sudah sama-sama kelelahan, tiba-tiba terdengar suara desingan, itu pasti suara senjata rahasia. Ternyata itu suara dua buah batu kerikil menyerang ke arah Hie Wie. Hie Wie kaget dia tak mengira ternyata sengcap si kong punya kawan yang bersembunyi dan menyerang dia secara diam-diam. Segera kedua batu itu dia tangkis. Melihat Hie Wie sibuk menangkis senjata rahasia yang menyambar entah ulah siapa, si iblis menggunakan kesempatan itu. Dengan tongkat bambunya menghantam lawan. Sebenarnya Hie Wie sudah menduga kesempatan itu akan digunakan lawan, dia coba mengelak, tapi serangan sengcap si kong begitu cepat hingga Hie Wie terkena serangan tongkat lawan. Tiba-tiba seorang pria melompat dari persembunyiannya. Sambil berdiri dia tertawa terbahak-bahak. Hektometer, rupanya kau kata Hie Wie. Dia mengenali penyerang gelapnya itu. Hektometer. Kau tak mengira bukan kata orang itu. Memang aku. Saat ini sudah kutunggu selama 20 tahun, baru sekarang aku mendapatkannya. Sesudah itu dengan kedua tangannya dia serang Hie Wie. Serangannya hebat sekali. Ah, tidak kukira sudah lewat 20 tahun, tapi ternyatakah seperti dulu seorang pengecut kata Hie Wie. Aku tak keberatan kau menuntut balas, tapi caranya jangan seperti orang pengecut. Ketika itu sengcap si kong heran, kok tiba-tiba dia mendapat bantuan orang itu. Padahal dia tidak kenal pada orang itu. Aku rasa kedua orang itu bermusuhan pikir sengcap si kong akhirnya. Aku tak peduli siapa dia. Jika dah membantuku, berarti belum saatnya aku binasa. Dulu kau rebut kekasihku, kata orang itu. Apa waktu itu kau juga terang-terangan? Jika sekarang kau kebunuh, apa salahnya? Dasar pengecut kau, Uh Bun Tiong bentak Hie Wie. Dulu Uh Bun Tiong sama-sama mencintai Nonagak. Maka itu Uh Bun Tiong ingin menjebak dan meracun Hie Wie. Tapi Nonagak malah meminum meracun, sehingga dia jadi korban perbuatannya. Sebenarnya sudah lama Uh Bun Tiong ada di situ dan menyaksikan pertarungan antara Hie Wie dengan sengcap si kong. Dia tak buru-buru keluar, karena khawatir Hie Wie masih gagah. Sesudah melihat Hie Wie mulai lemah. Saat itulah dia muncul dan menyerangnya dengan diam-diam. Saat Hie Wie menghindari serangan Uh Bun Tiong, pengkat sengcap si kong berhasil mengenai dirinya. Dia merasa aneh serangan lawan tak sehebat tadi. Tapi tak lama dia menyadari, mungkin lawan takut menggunakan tenaga dalam aliran hitamnya, karena khawatir akan sia-sia. Uh Bun Tiong yang tak tahu apa-apa malah senang karena sengcap si kong berhasil menghantam lawan. Maka itu dia maju akan membantu dan menghalangi Hie Wie lari. Hektometer. Ajalmu telah tiba, apakah kau mau bunuh diri Eje, Uh Bun Tiong? Jangan sampai kau jatuh ke tanganku, mau mati pun rasanya sulit sekali. Bajingan licik dan pengecut bentak Hie Wie. Sebelum aku mati kau akan ku bunuh dulu. Terlihat Hie Wie mulai nekat, melihat hal itu Uh Bun Tiong jerih juga. Dia tak berani keras melawan keras, karena dia tahu akibatnya mereka bisa binasa bersama-sama. Maka itu dia ubah serangannya. Sekarang Uh Bun Tiong menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sempurna dan terlayah selama 20 tahun. Dengan kera, terus mengitari lawan, hingga Hie Wie pun tak dapat memukul dengan tepat ke arahnya. Uh Bun Tiong sengaja berputar-putar menghindari pukulan lawan. Tapi sesekali dia menyerang. Ternyata Hie Wie tak bisa dianggap enteng, dia hadapi serangan lawan dengan gagah. Sikapnya pun tetap tenang. Dia tangkis dan hindari setiap pukulan Uh Bun Tiong yang berbahaya. Maka tak heran kalau pertarungan sementara ini masih seimbang. Tak terasa 30 jurus telah berlalu. Sekarang Hie Wie sudah tahu ilmu pukulan lawannya. Suatu saat mendadak Hie Wie menyerang dengan sebuah serangan tipuan untuk menggertak lawan, saat lawan menghindar Hie Wie melancarkan sebuah serangan kilat dan menghantam dada lawan. Uh Bun Tiong buru-buru menanggaki serangan itu hingga tangan mereka bentrok. Duhuk. Tubuh Hie Wie mundur terdorong oleh tenaga pukulan lawan, malah Uh Bun Tiong juga mundur dua langkah. Saat itu Seng Cap Sikau menggunakan kesempatan saat Hie Wie lengah, tongkatnya menyabet kaki Hie Wie. Tapi dengan cekatan Hie Wie melompat menghindari sabetan tongkat bambu itu. Sekarang Uh Bun Tiong yang tadi terdorong dua langkah, sudah maju lagi sambil melancarkan serangannya. Hie Wie heran, kenapa Uh Bun Tiong berhasil bertahan dan tidak terluka oleh pukulannya? Tapi tak lama Hie Wie pun sadar. Bangsat, ternyata kau berhasil mencuri tenaga dalamku kata Hie Wie. Kau dapat dari siapa? Baik akan kukatakan terus terang, kata Uh Bun Tiong. Aku bisa ilmu ini dari calon menantumu, Seng Liong Senin. Aku tak mencuri, saat dia mengajariku aku tak enak untuk menolaknya. Hektometer, kau jangan menghina aku mencuri darimu. Bukan main dongkolnya Ah Hie Wie. Kau dapat dari dia? Ternyata dia tak tahu Budi bahkan ingkar janji kata Hie Wie. Baik, kau akan kubunuh, kemudian aku akan mencari dia untuk kubunuh juga. Mendengar pertengkaran itu Seng Cap Si Kou heran. Bukankah Seng Liong Senin sudah menikah dengan Cigiyok Hian pikir si iblis? Kenapa dia menjadi menantu Hie Wie? Jangan mimpi, kata Uh Bun Tiong. Sejak semula Liong Senin tak suka menjadi menantumu. Kau yang memaksanya menikah dengan putrimu karena putrimu tak ada yang mau melamar, tak heran kalau dia lupa Budi dan ingkar janji. Sengaja Uh Bun Tiong berkata begitu supaya didengar oleh Hie Wie dan Seng Cap Si Kou. Memang ucapan Uh Bun Tiong itu telah membangkitkan kemarahan Hie Wie. Bagus kau sudah berhasil mencuri ilmuku, tapi latihanmu belum sempurna kata Hie Wie sambil tertawa mengejek. Suara tawa Hie Wie menyeramkan hingga bulu kuduk Uh Bun Tiong berdiri karena ngeri. Baru saja lenyap suara tawa itu, tiba-tiba serangan Hie Wie datang beruntun ke arah Uh Bun Tiong. Rupanya Seng Cap Si Kou terpengaruh ucapan Uh Bun Tiong, maka itu tongkatnya langsung menyerang ke arah Hie Wie. Orang Syihie, kau terlalu menghina keponakanku, sekalipun kau mertua keponakanku aku tak akan membantumu kata Seng Cap Si Kou. Siapa yang mau dibantu olahmu kata Hie Wie. Ayo maju, aku tak takut pada kalian berdua. Mari maju. Sesudah itu Hie Wie melancarkan serangan maut secara berbareng ke Seng Cap Si Kou dan ke arah Uh Bun Tiong. Melihat serangan yang hebat itu tak urung Seng Cap Si Kou kewalahan juga. Di samping si iblis Uh Bun Tiong memberi semangat. Tenang, hadapi dia. Dia tak akan tahan lama, bisik Uh Bun Tiong. Sesudah bertarung beberapa puluh jurus dugaan Uh Bun Tiong benar, sekarang langkah Hie Wie mulai kurang gesit. Maka itu legalah hati si iblis dan Uh Bun Tiong. Hektometer. Kau benar, tua bangka ini sudah hampir mampus kata Seng Cap Si Kou. Kau benar, kata Uh Bun Tiong sambil tertawa terbahak-bahak. Kerongkongan ke Hie Wie mulai terasa seperti kering, bahkan matanya pun mulai berkunang-kunang. Tapi dia mencoba bertahan, sedang darah di dadanya akan menyembur keluar. Tiba-tiba dia bersyul menyaring. Jangan tertawa, kau akan tahu bagaimana lihainya aku kata Hie Wie. Saat itu pukulan Uh Bun Tiong mengenai dada Hie Wie, tapi kepala Uh Bun Tiong pun terpegang oleh Hie Wie. Tangan Uh Bun Tiong diputar oleh Hie Wie hingga terkilir. Tapi dengan gesit tongkat Seng Cap Si Kou menyambar ke iga Hie Wie ke arah jalan darahnya. Dengan gesit Hie Wie menghindar, dan menangkis serangan itu. Tak ampun lagi tongkat Seng Cap Si Kou terlontar jauh. Bukan main kagetnya si iblis, dia akan menghindar, tapi entah kenapa kakinya lemas. Karena Hie Wie harus meladani Seng Cap Si Kou, Uh Bun Tiong punya kesempatan untuk membebaskan diri dari lawan. Dia bergulingan untuk menjauhi lawan. Sial bagi Seng Cap Si Kou, mukanya beberapa kali tertampar oleh Hie Wie. Kau telah menamparku, sekarang sudah lunas, enyalah kau dari sini kata Hie Wie. Ada Seng Cap Si Kou sangat angkuh, belum pernah dia terhina begitu. Saking dongkol dia pingsan. Saat siuman dilihatnya Uh Bun Tiong sedang membawa dia, sedangkan Hie Wie sudah tak kelihatan lagi. Mana Hie Wie kata Seng Cap Si Kou? Dia terluka parah dan sudah kabur jawab Uh Bun Tiong. Kita pun kalah darinya, maka itu kita harus membalas dendam. Kejadian sebenarnya bukan begitu. Ketika Hie Wie sedang menghajar Seng Cap Si Kou, Uh Bun Tiong bersembunyi di semak-semak. Sesudah Hie Wie pergi, baru dia muncul lu untuk menolongi Seng Cap Si Kou. Si iblis perempuan mencoba menarik napas dalam, dia merasakan sekujur badannya sakit bukan main. Ah, rupanya aku sudah tak berguna, kata dia. Mana bisa aku membantumu? Setelah dua kali mengerahkan tenaga dalam aliran susat, sekarang keadaan Seng Cap Si Kou kelihatan payah sekali. Dia kira jika tidak mati, dia akan sakit parah. Sedang ilmu silatnya pun dia tak tahu apa masih bisa digunakan atau tidak. Selaka, habis sudah kepandaianku, kata Seng Cap Si Kou. Jangan putus asa, kata Uh Bun Tiong. Ini obat jin som yang berumur ribuan tahun, aku kira bisa memulihkan kekuatanmu. Dia berhasil mencuri hadiah Gak Liang Chun saat berulang tahun. Sekarang dia berikan pada Seng Cap Si Kou. Kau siapa, kenapa kau baik padaku, kata Seng Cap Si Kou. Namaku Uh Bun Tiong, aku sahabat keponakanmu. Sekarang hie wie musuh kita bersama. Terus terang jika sendiri aku tak akan mampu mengalahkan dia. Tetapi jika kita bergabung aku rasa kita bisa mengalahkannya, kata Uh Bun Tiong. Rupanya dia ke daerah Biau untuk mencari Seng Leong Senin. Apalagi dia tahu si iblis lihai, bahkan dia sudah merencanakan akan menjebak si iblis agar mau bergabung dengannya melawan hie wie. Kebetulan dia lihat Seng Cap Si Kou sedang dikejar dan diganggu oleh hie wie. Dulu belum pernah iblis ini punya sahabat, dia hanya punya famili seorang, yaitu Seng Leong Senin. Tapi sekarang keponakan itu sudah meninggalkannya. Saat dia sedang berduka dan terdesak oleh hie wie, tiba-tiba Uh Bun Tiong muncul membantunya. Dia baik padaku, tetapi dia juga ingin aku membantunya. Itu wajar saja, di dunia ini mana ada orang bantu tanpa pamrih pikir Seng Cap Si Kou. Aku lihat dia lebih baik dari keponakanku. Maka itu tanpa pikir lagi dia menerima ajakan Uh Bun Tiong. Baik, obat ini aku terima. Jika aku sudah sembuh dan ilmu silatku pulih, aku berjanji akan membantumu kata si iblis. Jika kita ajak dia bertarung, belum tentu kita menang. Maka itu mengalahkannya harus dengan akal, kata Uh Bun Tiong. Katakan, apa rencanamu kata si iblis. Dia punya anak perempuan, mari kita dului dia ke rumahnya untuk menculik anaknya. Jika kita tak bisa mengalahkan dia dengan ilmu silat, paling tidak kita berhasil menaklukan dia dengan care lain kata Uh Bun Tiong. Benar, jika dia terluka parah, kita bisa mendahului ke rumahnya, kata Seng Cap Si Kou. Bagaimana mengerjai anaknya, serahkan saja padaku. Hiyeh-hyeh seperti dugaan Uh Bun Tiong dia terluka, maka itu setelah meninggalkan Uh Bun Tiong dan si iblis, dia pergi ke hutan. Di sana dia kumpulkan tenaga dalamnya untuk memulihkan kekuatannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia istirahat. Tiba-tiba dia dengar ada langkah kaki dua orang sedang berjalan ke arahnya. Hiyeh-hyeh kaget. Ah, kenapa tadi mereka tak kubinasakan saja? Jika sekarang mereka datang, akulah yang akan celaka pikir Hiyeh-hyeh. Hiyeh-hyeh segera bersembunyi. Langkah dua orang itu semakin dekat saja. Eh, aku rasa ada orang yang bersembunyi, kata salah seorang. Ah, kau terlalu curiga. Dari mana kau tahu itu orang? Siapa tahu itu binatang liar, kata kawannya. Tak peduli itu binatang atau bukan, tapi kita harus menyelidikinya, kata temannya. Mendengar suaranya seolah Hiyeh-hyeh merasa mengenal orang-orang itu. Kemudian dia memperlihatkan diri dan mengawasi ke arah orang yang bicara itu. Ternyata dua orang itu seorang Hiyeh-hyeh dan seorang Tusu. Itu dia kata Sitosu. Eh, kau Hiyeh to aku kan? Ah, saudara Teng dan saudara KHU, rupanya kau sudah mengubah dirimu, sampai aku hampir tak mengenali kalian kata Hiyeh-hyeh. Memang benar mereka itu It Bang Tujin dan Pek Hui Hui Hyesyo, 20 tahun berselang mereka sahabat Hiyeh-hyeh, saat mereka belum menjadi Hui Hyesyo dan Padri. Jika kami ceritakan kisahnya terlalu panjang, pendeknya kami sudah bosan menjadi kau merimbah hijau yang kerjanya hanya merampok kata Rit Bang. Maka itu kami mengubah diri menjadi orang baik-baik. Pek Hui Hui Hyesyo memegang tangan sahabatnya sambil tertawa terbahak-bahak karena girangnya. Sesudah puas tertawa Pek Hui berkata pada Hiyeh-hyeh. Aku kirakah sudah mati. Jika aku tahu kau masih hidup, mana mau aku jadi Hui Hyesyo kata Pek Hui. Memang kau Hui Hyesyo gadungan yang tak tahu aturan agama, kenapa kau tak mau jadi Hui Hyesyo kalau kau tahu aku masih hidup kata Hiyeh-hyeh. Ini gara-gara Uh Bun Tiong, aku jadi Hui Hyesyo karena menghindari dia kata Pek Hui. Lalu kenapa kalian ada di daerah suku Biau kata Hiyeh-hyeh. Aku juga ingin bertanya padamu dengan pertanyaan yang sama, kenapa kau juga ada di sini? Sebelum dijawab dia mengawasi Hiyeh-hyeh yang wajahnya pucat. Eh, ternyata kau sedang terluka. Rupanya tadi kau sedang semedi mengumpulkan tenaga untuk memulihkan kesehatanmu kata Pek Hui. Benar, aku hampir binasa di tangan musuh, kata Hiyeh-hyeh. Tapi untung lukaku ini tidak parah, tapi karena telah bertarung hebat aku kehabisan tenaga. It Bang sudah tahu bagaimana lihainya Hiyeh-hyeh. Mereka jadi kaget karena masih ada orang yang mampu mengalahkannya. Siapa musuhmu itu? Apa benar demikian lihainya kata It Bang agak keheranan. Mereka berdua Uhbun Tiong dan Seng Cap Sikau jawab Hiyeh-hyeh. Seng Cap Sikau tak terlalu lihai, tapi dia mempunyai ilmu aneh, hingga kami terluka bersama-sama kata Hiyeh-hyeh. Tapi aku rasa kedaaan mereka lebih parah dariku. Jadi kau bertemu dengan Uhbun Tiong kata Pek Hui. Mau apa dia ke daerah Biau? Aku kira dia bermaksud tidak baik, kata Hiyeh-hyeh yang tak mau membuka rahasia pribadinya. Kalian juga sebenarnya mau apa kemari? Iblis perempuan itu punya seorang keponakan, namanya Seng Liong Senin, apa kau tahu itu kata It Bang? Mau apa kau tanyakan tentang dia padaku? Itu sebabnya, kami kemari mau mencari di Akatap Pek Hui. Apa kalian bermusuhan dengannya kata Hiyeh-hyeh? Tidak, dia sahabat kami kata It Bang sambil tertawa. Oh, jadi dia sahabat kalian? Aku tak mengira, apakah kau tidak menganggapnya jahat kata Hiyeh-hyeh? Bibinya seorang penjahat, tapi dia seorang pendekar, kata It Bang. Terus terang kami mencari dia atas permintaan Ong Cong Ce Chu dari Tai O. Eh, apa benar dia muridmu kata Pek Hui-hyeh-hyeh-syo? Rupanya Hui-hyeh-syo itu sudah tak sabar dan ingin tahu. Apa benar dia murid Hiyeh-hyeh-hyeh? Kenapa kau mengira dia muridku kata Hiyeh-hyeh-hyeh? Terus terang kami pernah bertarung dengannya, karena... Salah paham. Aku lihat dia menggunakan jurusmu kata It Bang. Tetapi dia tidak mau mengaku. Mereka mengisahkan pengalamannya pada Hiyeh-hyeh-hyeh. Aku tak mau tahu, apa dia pendekar atau bukan. Karena dia bergaul dengan Uh Bun Tiong, maka aku tak bisa mengatakan dia orang baik kata Hiyeh-hyeh-hyeh. Kalau begitu kasalah duga, dia justru tertipu oleh Uh Bun Tiong kata It Bang. Sesudah kami berbincang baru kami tahu, dia sudah tahu siapa Uh Bun Tiong itu. Hiyeh-hyeh akhirnya bersyukur, sekarang dia tahu masalah anak muda itu. Dengan demkian dia tak akan terjebak oleh akal busuk Uh Bun Tiong. Dari mana kalian tahu dia datang kemaritanya Hiyeh-hyeh-hyeh? Sudah lama kami tahu dia ada di daerah suku Biau, malah kami baru saja bertemu dengannya, tapi sekarang dia sudah meninggalkan daerah Biau kata Pek Kaui. Kalau kalian sudah bertemu dengannya, kenapa tidak kalian ajak dia kembali ke Tai O, malah kalian masih berada di sini tanya Hiyeh-hyeh-hyeh-hyeh-hyeh. Masih ada dua sebab, kata It Bang Tujin. Pertama dia tidak mau kembali ke Tai O bersama kami, kedua, kami tahu Uh Bun Tiong ada di sini. Aku yakin Seng Leong Senin sedang diincar oleh Uh Bun Tiong. Mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Dari mana kalian tahu demikian Rimci kata Hiyeh-hyeh-hyeh-hyeh. Jika diceritakan panjang sekali, kata Pek Kaui. Pada suatu hari, di sebuah kota kecil terjadi pembunuhan. Korbannya dua orang dan mereka tertotok berat. Ternyata kedua orang itu anak buah Kiao Sok Yang. Coba kau terkah terbunuh oleh siapa mereka itu? Apa Seng Leong Senin pembunuhnya kata Hyeh-hyeh-hyeh-hyeh? Benar, tapi ketika itu Uh Bun Tiong masih bersama. Dengan Seng Leong Senin kata Pek Kaui. Kota kecil yang kau maksud Ceng Leong Tin, bukan oh, jadi kau juga sudah tahu kejadian itu? Tidak. Aku diberitahu sekadarnya saja. Seorang kenalanku memberitahuku tentang wajah pemuda yang dilihatnya. Tapi dia tidak kenal pada Uh Bun Tiong, kata Hieh Wieh. Karena Seng Liong Senin sudah lewat 6 bulan belum juga kembali, terpaksa Hieh Wieh turun gunung mencari sendiri. Dia seorang jago berpengalaman, sudah tentu banyak kawan-kawannya. Dari berbagai keterangan yang diperolehnya, Hieh Wieh tahu asal usul Seng Liong Senin. Setelah tahu dia agusar bukan main. Segera dia ikuti jejak pemuda itu. Hieh Wieh tahu bibi Seng Liong Senin ada di daerah Biau, maka itu dia kira pasti pemuda itu akan mencari bibinya, dia mengejar ke daerah Biau. Di antara orang yang tahu siapa pemuda itu, ada seorang dari Tai O. Maka itu kami mendapat keterangan dari mereka, kata Rit Beng. Rupanya kau sudah tahu semua, kata Pek Kaui. Tapi mungkin selanjutnya kau belum tahu. Sesudah membunuh kedua anak buah Kiau Si Kiang, dia ke daerah Biau akan mencari bibinya. Tapi dihalangi oleh Uh Bun Tiong karena dia diajak kesan-kengsan. Tapi Seng Liong Senin menolak hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Bagaimana akhir pertarungan mereka kata Hieh Wieh? Dia yakin ilmu silat Tuh Bun Tiong lebih tinggi dari Seng Liong Senin, dan pemuda itu dikalahkan. Ternyata keduanya terluka parah, sedang luka Uh Bun Tiong rupanya lebih parah. Pemuda itu meninggalkannya akan mencari bibinya. Sedang Uh Bun Tiong harus beristirahat lama. Baru keesokan harinya dia bisa meninggalkan tempat itu, kata Hieh Wieh heran hanya setengah tahun dia belajar ilmu silat darinya, ternyata pemuda itu mampu menghadapi Uh Bun Tiong. Malah dia bisa melukai lawan, sungguh itu sangat mengherankan. Tetapi aku yakin dia tidak tahu kalau dia masih diikuti oleh Uh Bun Tiong kata Hieh Wieh. Saat bertemu kami, hal itu sudah ku beritahu dia. Dia gelisah dan bergegas meninggalkan kami entah kenapa. Kenapa dia tak mau pulang ke Tai O, apa alasan dia kata Hieh Wieh? Dia pernah bilang dia hutang Budi pada seseorang, sebelum membalas Budi orang itu, dia tak akan muncul di kalangan Ken O, kata Rit Beng. Barangkali kau lebih tahu alasannya. Sedang kalian sendiri tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu kata Hieh Wieh. Tapi Hieh Wieh yakin yang dikatakan Liyong Senin berhutang Budi pada seseorang, pasti dia. Sekarang gak merasa heran ternyata pemuda itu tahu Budi dan punya perasaan. Ketika kami tanya dia mau kemana? Dia menjawab pasti Uh Bun Tiong menuju ke suatu tempat, maka itu dia akan menyusulnya kata Pek Kaui. Hieh Wieh kaget, lalu berkata pada kedua kawannya. Kalau begitu aku harus pamit dari kalian kata Hieh Wieh. Kau mau mencari dia, kan kata Rit Beng? Ya. Terus terang, dia memang muridku. Pasti dia ke rumahku kata Hieh Wieh. Selama ini kau tinggal di mana tanya Pek Kaui. Sudah, kalian anggap saja aku sudah mati. Jika sakit, hatiku sudah beres mungkin aku akan mencari kalian. It Beng tahu tak Hieh Wieh aneh, dia tidak berani bertanya lagi pada orang si Hieh itu. Apakah sudah merasa sihat kata Rit Beng? Jika mau kau beristirahat dulu, biar kami menjagamu. Terima kasih, tapi aku tak bisa berlama-lama di sini kata Hieh Wieh. Luka ku tidak parah, akan kuobati di perjalanan. Dia melanjutkan perjalanan dengan kepala agak pening, dan jantung berdebar karena Tau Seng Leong Senin telah menikah dengan Cik Giyok Hian. Tapi dia berani berbohong padanya dan menipu anak perempuannya. Masalah ini tak bisa kuampuni pikir Hieh Wieh. Aku harus segera pulang, siapa tahu Uh Bun Tiong menyatroni rumahku. Tak lama Hieh Wieh berpikir lagi. Walau bagaimana dia tahu diri dan tahu membalas Budi, bagaimana aku bisa menghukum dia pikir Hieh Wieh. Aku yakin diang ciu dia menemui istrinya, tapi tak mau mengakui bahwa dia suaminya. Mengapa begitu? Memang masalah di dunia banyak yang aneh. Mungkin sesudah bertemu dengannya, aku bisa tahu masalah itu. Saat itu Seng Leong Senin dalam perjalanan ke Sang Keng San, disusul oleh Uh Bun Tiong dan bibinya. Tentang keikut serataan Seng Cap Si Kou memang tidak diketahui oleh Seng Leong Senin. Sesudah itu baru dia akan menyusul Hieh Wieh. Sudah 10 hari dalam perjalanan tidak terjadi sesuatu. Tapi ketika Seng Leong Senin sampai di pegunungan yang dituju, hati Seng Leong Senin mulai bimbang bukan main. Begitu tulus dan suci cintanya padaku, aku tidak pantas menipu dia lagi, pikir Seng Leong Senin. Oh, betapa manis dan cantiknya dia pikir Leong Senin. Jika aku mengatakan dengan jujur padanya, pasti tidak akan berduka, mana aku tega melukai hatinya. Saat melamun tiba-tiba muncul wajah ayahnya yang gusar karena dia telah menipu putrinya. Seng Leong Senin jadi ngeri sekali. Dia ingat dulu ketika diancam, jika dia melanggar perintah, apalagi mempermainkan putrinya tidak akan dibunuh. Ah, lebih baik aku tidak berterus terang pikir pemuda ini. Aku yakin ayahnya akan menanyakan, kenapa aku terlambat pulang? Apa aku harus berterus terang bahwa Uh Bun Tiong akan datang mengacau di rumahnya? Aku yakin dia percaya. Tapi hati pemuda ini tetap gelisah. Dia membayangkan wajah Cigi Yok Hian yang cantik. Begitu kesalnya jika dia ingat hubungan dia dengan Cigi Yok Hian hanya suami pura-pura saja. Tapi hal itu hanya kami berdua saja yang mengetahuinya pikir Seng Leong Senin. Pergolakan batin pemuda ini demikian hebat, tapi akhirnya dia memutuskan. Aku sudah berbuat salah, maka itu kesalahan itu tak boleh kuulangi lagi pikir Seng Leong Senin. Karena kebohongan itu lambat laun akan terbongkar juga. Aku tak boleh menipu lagi kedua nona itu. Seorang ksatria berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Akan ku ceritakan bahwa aku bertemu dengan Uh Bun Tiong, kemudian ku ceritakan pula asal usulku. Sesudah itu terserah hieh wieh mau diapakan aku? Setelah mengambil keputusan, dada pemuda itu terasa lega. Di antara tiupan angin pegunungan yang sepoi-sepoi, terdengar suara nyanyian anak perempuan. Nyanyian yang sering dinyanyikan oleh hieh kieh saat dia bersamanya. Seng Leong Senin berada tak jauh dari hieh kieh, dia bersembunyi di balik batu, menunggu saat akan muncul lu untuk mengejutkan kekasihnya itu. Di tempat hieh wieh. Sekarang pertengahan bulan sepuluh, sudah lewat sebulan waktu yang ditentukan ayah padanya. Tetapi mengapa dia belum pulang juga? Pasti Leong Toako tidak membohongiku? Mungkin terjadi halangan di tengah jalan hingga terlambat kegumam hieh kieh. Di luar dugaan nona itu, justru Seng Ling Senin berada di dekatnya. Dia ada di balik bukit tak jauh dari si nona. Tepatnya Seng Leong Senin ada di belakangnya. Dia begitu mencintaiku, bagaimana aku tega membohonginya pikir Seng Ling Senin. Saat itu dia yakin hanya nona hielah di dunia ini yang mencintainya. Semula dia akan muncul secara tiba-tiba di depan nona itu untuk mengejutkannya, dia yakin nona itu akan kegirangan. Langkah Seng Ling Senin tiba-tiba terhenti. Ketika dia mendengar ada orang sedang bicara. Kau dengar anak darah itu sedang merindukan kekasihnya, rasanya kita datang tepat pada waktunya kata seseorang. Bukan main kagetnya Seng Leong Senin ketika itu. Dia mengenali suara itu suara Uh Bun Tiong. Cepat dia bersembunyi agar tak dilihat oleh Uh Bun Tiong. Entah sedang berbicara dengan siapa Uh Bun Tiong ketika itu? Dari jauh terlihat Uh Bun Tiong sedang mendatangi, dia berjalan bersama seorang nenek. Bukan main kagetnya Seng Leong Senin saat mengenali nenek itu. Ah, itu bibi. Kenapa dia datang bersama Uh Bun Tiong pikir Seng Leong Senin? Aku lihat mereka akrab sekali. Di lereng gunung itu tidak ada jalan untuk manusia. Seperti Seng Leong Senin, mereka pun mendaki ke atas gunung dengan menyusuri semak-semak. Arah yang mereka tempuh juga sama, hanya jaraknya dengan pemuda itu puluhan langkah. Segera pemuda itu bersembunyi ketika mendengar suara Uh Bun Tiong.